Semua orang bergerak dan terbang menuju laut di selatan pulau. Ketika mereka berada sekitar 50 km dari pulau, Xixing berhenti. Semua orang dari empat kekuatan juga berhenti. Xixing berbicara lagi dan berkata kepada ketiga klan, ayo bertarung di depan. Para kontestan dari ketiga marga tersebut segera bersiap-siap dan menuju ke arah laut di depan mereka. Ketiga tim terbang ke depan sejauh 15 km dan berhenti. Mereka berdiri di udara dan saling memandang. Kedua klan itu berjarak sekitar 30 km dari satu sama lain dan saling memandang dengan hati-hati. Ketiga tim tersebut berada dalam tiga formasi berbeda. Tim yang dipimpin si Ming berada dalam formasi segitiga sedangkan si Ming di tengah. Tim yang dipimpin oleh si yang berada dalam garis lurus. Si yang berada di tengah sementara tim si Qing berada satu busur dengan si Qing di depan. Luan belum pernah bekerja dengan si Qing dan yang lainnya sebelumnya, jadi dia tidak berdiri di tengah-tengah formasi. Sebaliknya, dia berdiri di belakang busur. Bukan karena dia tidak mau memimpin, tapi jika dia memaksa masuk ke dalam formasi, dia mungkin mengganggu koordinasi mereka. Saat ketiga pihak saling memandang dengan gugup, suara si Ming terdengar dari jauh. Biarkan pertempuran dimulai. Tubuh ketiga pihak gemetar, tapi pada awalnya mereka tidak bergerak. Ketiga klan itu saling memandang dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi klan lain, jadi mereka tidak boleh terlalu berhati-hati. Tak satu pun dari tiga klan yang berani mengambil langkah pertama. Mereka saling menatap gerakan satu sama lain dengan gugup. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang mulai merasa cemas. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi yang harus diputuskan. Di kejauhan, masih ada empat leluhur dan begitu banyak orang yang menonton. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun, bukan? Saat ini, Siang tiba-tiba berkata kepada dua klan lainnya, saya punya saran. Mengapa kalian berdua tidak mendengarkannya? Si Ming dan Si King bergidik dan menoleh ke arah Siang. Siang adalah orang yang paling berkuasa di antara mereka, jadi mendengarkan apa yang dia katakan bukanlah masalah besar. Si Ming lalu berkata dengan keras, tolong bicara. Total kita ada 30 orang. Jika kita benar-benar bertarung, kita tidak hanya akan saling menyakiti, tapi pertarungannya akan menjadi terlalu kacau. Kita bisa dengan mudah terluka parah atau bahkan terbunuh. Bukan ini yang ingin kita lihat, Siang berkata dengan keras kepada dua pihak lainnya. Kalau begitu, kenapa kita tidak mengubah format kompetisinya? Si King secara alami tahu betapa mengerikannya pertempuran yang kacau balau. Semuanya di luar kendali. Dia berkata dengan keras kepada Siang, tolong jelaskan. Sederhana saja, kita akan bertarung satu lawan satu. Siang tersenyum, mengangkat tangannya, dan berkata dengan lantang kepada Si Ming dan Si King, kami bertiga hanya akan mengirim satu orang pada satu waktu dan membiarkan kami bertiga bertarung satu sama lain. Jika salah satu pihak kehilangan kemampuan bertarung, mereka akan segera mundur dan mengambil alih. Jika mereka bisa bertahan, mereka bisa terus bertarung. Ini bisa dianggap menyederhanakan battle royale di antara kita bertiga. Bagaimana menurut kalian berdua? Satu orang pada satu waktu. Orang-orang dari dua keluarga lainnya segera mulai berdiskusi. Memang benar, ini terdengar seperti versi mini dari program tiga arah gratis untuk semua, namun pada dasarnya tidak ada bedanya dengan program gratis untuk semua yang sebenarnya. Selain itu, hal ini akan mengurangi kerusakan seminimal mungkin. Paling tidak, itu akan memastikan tidak ada yang mati akibat pertempuran. Saat kedua keluarga sedang berdiskusi, Si Yang tiba-tiba melihat ke arah Si Ming, dan persepsi ilahi melewatinya. Di kejauhan, Si Ming tiba-tiba gemetar dan berbalik untuk melihat ke arah Si Yang. Keduanya saling memandang dan Si Ming tersenyum. Lalu, Si Ming langsung berkata dengan lantang, saya tidak punya masalah di sini. Si King, yang sedang berdiskusi dengan sengit, bergidik dan menatap Si Ming dengan kaget. Si Ming memandang Si King dan berkata dengan nada mengejek, pertarungan ini adil dan jujur. Aku tidak menemukan masalah apapun dengannya. Apa yang perlu didiskusikan? Saudara Si King, apakah kamu takut? Si King mengerutkan kening dan seluruh tubuhnya menegang. Dia memandang Si Yang dan menyadari bahwa orang-orang di sisi Si Yang juga memandangnya dengan mengejek. Ekspresinya langsung berubah jelek. Meski dia tidak kuat, dia pasti tidak bisa dipandang remeh seperti ini. Terutama karena dia adalah pemimpin klan muda, dia mewakili martabat seluruh klan. Baiklah, Si King berteriak pada mereka berdua, ayo mulai. Si Ming dan Si Yang tersenyum saat melihat ini. Mereka segera mengirimkan satu orang untuk maju ke ruang besar di depan mereka. Si King mengertakkan gigi saat melihat ini. Dia menoleh kesembilan orang di belakangnya dan bertanya, siapa yang mau duluan. Kesembilan dari mereka saling memandang. Sebagai bawahan Si King, mereka berdelapan sangat ragu-ragu. Luan melihat tidak ada seorang pun yang mau berbicara, jadi dia berkata kepada Si King, mengapa aku tidak pergi dulu? Saat dia mengatakan ini, sembilan orang lainnya gemetar. Si King segera mengerutkan kening dan berkata kepada Luan, saya tahu bahwa saudara Lu bermaksud baik, tetapi saudara Lu telah banyak membantu kami dalam dua kompetisi sebelumnya. Jika saudara Lu menjadi yang pertama kali ini, bukankah itu berarti kami punya tidak ada siapa-siapa? Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan saudara Lu pergi duluan. Si King memandang orang-orang ini dengan dingin dan berkata, karena tidak ada yang mau pergi dulu, aku pergi dulu. Setelah itu, Si King langsung terbang keluar. Delapan orang yang tersisa terkejut dan buru-buru menghentikan pemimpin klan muda. Jika pemimpin klan muda adalah orang pertama yang bertarung, mereka akan sangat malu dan tidak akan bisa menjawab pertanyaan pemimpin klan. Akhirnya, seseorang keluar dari grup dan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, mereka bertiga berkumpul di area melingkar dengan diameter 2000 kaki dan saling memandang. Orang pertama yang dikirim oleh ketiga klan tidak diragukan lagi adalah klan bulan mengalir yang asli. Lagi pula, akan sangat memalukan untuk mengirimkan orang luar terlebih dahulu, bahkan jika klan bulan mengalir adalah klan yang tidak memiliki rasa-ras yang kuat. Karena Battle Royale Tiga Arah telah menjadi Battle Royale Tiga Arah, tidak perlu ada konfrontasi. Segera, mereka bertiga meningkatkan kekuatan mereka hingga maksimal, dan kekuatan mengerikan berdesir di udara. Luan sedikit terkejut saat melihat ini, dan cahaya di matanya jelas sedikit terkejut. Setelah memikirkannya, dia bertanya pada Si King, Saudara Si King, bukankah klan bulan mengalir kembali ke bentuk aslinya saat mereka bertarung? Si King tercengang ketika mendengar ini, dan dia menjelaskan kepada Luan, bentuk asli kita adalah bentuk waktu luang kita sehari-hari, sedangkan bentuk manusia adalah bentuk pertempuran kita. Faktanya, kita sudah terlalu lama berwujud manusia, dan kita sudah terbiasa hidup dalam wujud manusia. Luan sedikit terkejut, dia mengerti sedikit, tapi dia masih memiliki banyak raguan. Pada dasarnya, semua klan harus bertarung dalam wujud aslinya untuk mengeluarkan kekuatan terbesar mereka. Mengapa klan bulan mengalir perlu kembali ke bentuk manusianya? Si King tahu apa yang dipikirkan Luan saat dia melihat kebingungan di matanya. Dia melanjutkan, sebenarnya, sebelum delapan era kuno, klan bulan mengalir tinggal di daratan dan menyukai kedamaian. Bentuk asli kami adalah cahaya yang mengalir, jadi kami tidak perlu berebut makanan atau wilayah. Klan lain tidak memilikinya. Berniat menyerang kami, jadi meskipun kami mempunyai kekuatan saat itu, kami tidak pernah berpikir untuk menggunakannya dalam pertempuran. Kemudian, kami diusir dari daratan, dan kami dipaksa berperang melawan manusia dalam prosesnya. Kemudian, kami dipaksa berperang melawan banyak klan lain di lautan. Itu adalah pertama kalinya kami menggunakan kekuatan kami. Kekuatan sejati dalam pertempuran. Si King menjelaskan, namun, kami tidak punya pengalaman, jadi kami tidak tahu cara menggunakan kekuatan kami sendiri. Klan yang paling kuat adalah manusia, jadi dalam waktu singkat, kami hanya bisa meniru cara bertarung manusia. Dengan kembali ke bentuk manusia dan meniru mereka dalam pertempuran. Perang laut berlangsung selama tiga ribu tahun, dan kita telah menirunya selama tiga ribu tahun. Kita beralih dari sedikit pengetahuan pada awalnya menjadi tertanam dalam diri kita. Kita telah menemukan banyak kekuatan kita sendiri berdasarkan pada wujud manusia kita, jadi tidak perlu diubah lagi. Itu sebabnya kami mempertahankan bentuk pertarungan manusia kami sampai sekarang. Seluruh klan bulan mengalir adalah sama. Setelah mendengarkan penjelasan Si King, Luan akhirnya memahami alasan dibaliknya. Saat Si King menjelaskan kepada Luan, tiga orang di tengah sudah bergerak. Gemuruh. Setiap gerakan ketiganya menghasilkan ledakan keras. Mata Luan tertuju pada pertempuran itu. Tidak ada keraguan bahwa ketiganya setara dengan guru surgawi tingkat tujuh manusia, dan tanpa kecuali, mereka semua berada di puncak tingkat tujuh. Dalam bentuk pertarungan, meski ketiganya masih mempertahankan wujud manusianya, tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya, melepaskan sepenuhnya kekuatan tubuh aslinya. Dalam sekejap, mereka bertiga bergegas menuju satu sama lain, meninggalkan aliran cahaya panjang di belakang mereka. Suara mendesing. Kecepatan ketiga pihak hampir sama. Meskipun kekuatan Si King lebih lemah dari Si Yang, bukan berarti perbedaan antara bawahannya sangat besar. Kekuatan bawahan Si King sebanding dengan bawahan Si Yang. Segera, jarak antara ketiga pihak dikurangi menjadi kurang dari 10 ribu kaki, dan mereka telah sepenuhnya memasuki jangkauan serangan efektif. Begitu mereka memasuki jarak 10 ribu kaki, bawahan Si King segera melancarkan serangan. Dalam sekejap, aliran cahaya berubah menjadi seberkas cahaya mencekik yang menyapu bawahan Si Yang. Dari sudut pandangnya, pihak Si Yang memiliki faktor yang tidak pasti, jadi cara terbaik adalah memaksa Si Yang keluar terlebih dahulu. 1552 Pilar cahaya pencekikan raksasa berdiameter seribu kaki. Tembakannya meledak-ledak dan langsung menuju ke bawahan Si Yang. Bawahan Si Yang tidak ingin menghadapi pilar cahaya pencekikan secara langsung. Jarak 10 ribu kaki sudah cukup untuk dia hindari, jadi dia segera terbang ke samping untuk menghindarinya. Namun, karena bawahan Si King berani melakukannya, itu berarti dia yakin dengan serangannya. Bahkan ketika dia melihat lawannya mencoba melarikan diri, pilar cahaya pencekikan segera mengubah arah di udara dan mengejarnya dalam bentuk busur. Lawan Si Yang melihat ini dan mendengus dingin. Sulit. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Sinar cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari tangannya seperti pisau tajam raksasa yang menembus langit. Dengan lambayan tangannya, bila tajam itu menyapu pilar cahaya pencekikan dan benar-benar memotongnya menjadi dua. Pilar cahaya pencekikan raksasa di depannya meledak seketika dan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Pada saat ini, bawahan Si King tiba-tiba gemetar dan buru-buru menoleh ke kanan. Dia melihat seekor binatang raksasa mirip burung berlari ke arahnya. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah bawahan Si Ming. Mengapa bawahan Si Ming menyerangnya? Bawahan Si King tercengang. Namun, dia tidak diperbolehkan berpikir terlalu banyak sekarang. Dia segera terbang ke langit dan dengan paksa menarik bagian kedua dari pilar cahaya pencekikan ke arah binatang raksasa mirip burung itu. Gemuruh. Kedua belah pihak bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar. Dampak mengerikan itu langsung membuat bawahan Si King terbang. Untungnya, jaraknya relatif jauh dari lokasi ledakan dan hanya mengalami luka ringan. Bawahan Si Ming menyerangnya sedangkan dia menyerang bawahan Si Yang. Dengan cara ini, cara yang paling seimbang adalah bawahan Si yang menyerang bawahan Si Ming. Dengan cara ini akan membentuk sebuah siklus. Namun, bawahan Si yang memanfaatkan ledakan itu untuk bergegas ke jarak 3.000 kaki darinya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dan langsung menuju ke arahnya. Bawahan Si yang terkejut. Dia tidak menyangka bawahan Si yang akan menyerangnya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam lingkaran dan menyelimuti dirinya ke segala arah. Jelas sekali bahwa bawahan Si yang ingin menangkapnya. Tubuh Si yang berada dalam keadaan inersia setelah diledakan. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Dia akan ditangkap. Dalam krisis ini, bawahan Si yang meraung. Sinar cahaya di sekujur tubuhnya menjadi lebih menyelaukan. Seluruh tubuhnya berputar cepat dan membentuk pusaran raksasa. Dia langsung menerobos ke satu arah dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Lebih dari 10 aliran cahaya menghantam pusaran air secara akurat, tetapi mereka tidak mampu menahan dampak pusaran air dan ditembus secara paksa. Bawahan Si King berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat melarikan diri keluar. Suara mendesing. Dia telah melarikan diri. Melihat ini, Si King hanya bisa menghela nafas lega. Lalu, wajahnya berubah muram. Dia benar-benar tidak menyangka si Ming dan Si yang akan bekerja sama sejak awal. Mungkinkah mereka ingin menyingkirkannya terlebih dahulu sebelum bersaing satu sama lain? Faktanya, Si King benar. Keduanya mempunyai gagasan yang sama dan telah menyetujuinya. Dalam dua pertandingan sebelumnya, tim Si King sangat mempermalukan mereka. Selain itu, mereka bertekad menghancurkan ikatan pernikahan ke dua pihak. Pertama, mereka harus melenyapkan seluruh rakyat Si King. Ini juga alasan mengapa Si yang ingin bertarung satu lawan satu. Dengan cara ini, pihak Si King akan selalu bertarung satu lawan dua. Mereka bahkan bisa mengalahkan seluruh rakyat Si King hanya dengan beberapa orang. Pertarungan tanpa usaha seperti ini adalah apa yang mereka inginkan. Berengsek, Si King mengertakkan gigi, seluruh tubuhnya menegang. Kekuatan setiap orang sangat mirip. Tidak peduli seberapa besar potensi yang dia keluarkan, mustahil baginya untuk bertarung satu lawan dua. Mustahil baginya untuk menang. Di kejauhan, Si Sing dan tiga pemimpin klan lainnya mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Mereka melihat Si Jian memandang Si Bian dan Si An dan berkata dengan dingin, kedua klan benar-benar punya rencana bagus. Ketika kedua pemimpin klan mendengar pertanyaan Si Jian, mereka tersenyum dan berkata, ini adalah pertarungan antar anak. Sebagai tetua, apakah kita harus ikut campur? Wajah Si Jian berubah muram. Memang akan sangat memalukan jika mereka ikut campur secara paksa. Namun, jika ini terus berlanjut, Si King pasti akan kalah. Tidak ada peluang dia menang sama sekali. Di arena, bawahan Si King membuat pilihan paling cerdas dalam menghadapi bahaya, yaitu melarikan diri. Dia bahkan tidak ingin bertengkar dengan mereka berdua. Sebaliknya, ia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke segala arah. Dua lainnya juga mengejarnya tanpa henti. Menghadapi seseorang dengan kekuatan yang sama dengannya, mustahil untuk menangkapnya dalam waktu singkat. Sekarang, ini adalah pertarungan kesabaran. Hal lainnya adalah bawahan Si King ingin semua orang melihat wajah dua orang yang mengejarnya. Semakin lama hal ini berlangsung, rencana mereka akan semakin terungkap dan semakin memalukan. Namun, bawahan Si King masih meremehkan ketebalan kulit kedua orang tersebut. Mereka tidak peduli sama sekali dan terus mengejarnya tanpa henti. Untuk melarikan diri, bawahan Si King tidak punya pilihan selain menerima banyak serangan dari pihak lain. Di bawah serangan penjepit yang terus menerus dari kedua sisi, lukanya semakin parah. Mata bawahan Si King menjadi dingin. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa mengakui kekalahan begitu saja. Bahkan jika dia harus menariknya keluar, dia harus menariknya keluar untuk sementara waktu dan membuat kedua orang itu semakin lelah. Hanya dengan begitu orang yang naik nanti akan memiliki peluang untuk menang. Saat ini, kedua lawan menyerangnya dari kedua sisi lagi. Meskipun dia ingin menyeret mereka berdua ke bawah, tidak ada keraguan bahwa mereka berdua mengonsumsi energi jauh lebih sedikit daripada dia. Dia sudah menunggu terlalu lama. Kecepatan dan kekuatannya semakin lambat, dan semakin sulit baginya untuk melarikan diri dari serangan kedua orang itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Kali ini, dua orang yang berlari liar dari kedua sisi tidak memilih menyerang dari jarak jauh. Sebaliknya, mereka menyerbunya dengan kecepatan penuh. Jelas sekali bahwa mereka ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Artinya kedua orang tersebut merasa sudah cukup bersiap. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melawan dan siap membunuhnya dengan satu pukulan. Faktanya, memang demikian adanya. Ketika bawahan Si King melihat ini, dia dengan panik berlari ke depan. Namun, dua orang di kedua sisi itu terlalu cepat. Dengan serangan menjepit, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tepat ketika musuh di kedua sisi hanya berjarak 6.000 kaki darinya, dia melepaskan energi terakhirnya dan meraung dengan marah. Kemuliaan bulan. Dalam sekejap, pita di tubuhnya meledak sepenuhnya. Itu hampir menerangi seluruh langit di atas laut di malam yang gelap. Ketika dua lawan yang berlari dari kedua sisi melihat cahaya ini, mereka dengan panik menghentikan langkah mereka. Beberapa bahkan berbalik dan langsung lari. Orang ini gila. Keduanya terlihat sangat serius. Setelah berlari beberapa ratus kaki, mereka berbalik dan berlari. Saat mereka berlari, mereka membentuk perisai pertahanan besar di sekeliling mereka. Namun, kecepatan pelarian mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya ini. Empat ribu kaki sepenuhnya berada dalam jangkauan serangan cahaya ini. Streamer itu berkedip dan menyebar dengan cepat. Ia dengan cepat menyusul kedua orang itu dan menelan mereka. Ledakan. Setelah cahaya menyelimuti kedua orang itu, suara ledakan yang mengerikan mencapai telinga para penonton di kejauhan. Mereka bisa merasakan energi ledakan yang mengerikan di kejauhan. Orang-orang dari empat keluarga terlihat sangat serius. Mereka tidak mengira bahwa persaingan akan menimbulkan konsekuensi yang begitu serius. Ketika si King melihat ini, dia mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Glory of the Moon bukanlah teknik sederhana. Itu setara dengan teknik penghancuran diri. Klan bulan mengalir adalah kumpulan energi. Teknik ini setara dengan memeras seluruh energi dalam tubuh seseorang dan melepaskannya dalam sekejap. Meskipun teknik ini sangat ampuh, namun juga memberikan beban yang sangat besar pada tubuh. Setelah teknik ini, orang tersebut memerlukan setidaknya satu bulan untuk memulihkan seluruh energi di tubuhnya. Diperlukan setidaknya tiga bulan untuk pulih sepenuhnya. Namun, ini adalah pilihan yang dibuat oleh orang ini. Mereka tidak bisa terburu-buru ke medan perang dan ikut campur. Mereka hanya bisa menyaksikan ledakannya. Setelah ledakan instan, Streamer dengan cepat menghilang dan malam kembali tiba. Saat Streamer memudar, dua orang yang terkena teknik ini terungkap. Pakaian mereka compang kemping dan pita di tubuh mereka buram. Sudah tidak jelas lagi. Jelas sekali mereka menderita luka berat. Untungnya, mereka punya cukup waktu untuk bereaksi dan membentuk pertahanan. Jika tidak, mereka akan terluka parah oleh teknik ini dan tidak bisa bertarung lagi. Namun, dibandingkan dengan luka yang dialami kedua orang ini, bawahan si King hanya bisa digambarkan sebagai pemandangan yang tragis. Pita di tubuhnya menjadi sangat buram dan tubuhnya menjadi sangat transparan. Seolah-olah dia adalah eksistensi dari ketiadaan. Energi di tubuhnya hampir dilepaskan seluruhnya. Energi yang tersisa hanya cukup untuk menopang hidupnya. Dia benar-benar kehilangan kesadaran dan tidak bisa terbang. Dia jatuh dari langit, apalagi terus bertarung. Pada saat ini, salah satu bawahan si King yang bertanggung jawab atas pertempuran terbang dari jauh. Dia menangkap bawahan si King yang terluka parah dan dengan cepat terbang ke sisi si Jian yang sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Saat dia terbang, dia kebetulan melewati sembilan orang si King yang tersisa. Melihat rekan mereka dalam keadaan yang menyedihkan, semua orang diliputi kesedihan dan keputus asaan. Siapa yang berikutnya? Pertarungan di lapangan telah terhenti. Keduanya tidak bertengkar sama sekali. Jelas sekali mereka sedang menunggu si King mengirim orang lain. Melihat dua keluarga lainnya yang telah bekerja sama dan sangat marah dengan ledakan tersebut, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka tidak berani merekomendasikan diri mereka sendiri. Si King melihat pemandangan ini dengan ekspresi pahit. Dia mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia bukan seorang pengecut. Dia tahu sudah waktunya dia mengambil tindakan. Si King menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya menjadi dingin. Dia membusungkan dadanya dan dengan kuat membangun kepercayaan dirinya sebelum bersiap untuk terbang ke depan. Dengan baik. Saat si King hendak bergerak, sebuah tangan diletakkan di bahunya, menghentikannya melakukan hal itu. Si King tercengang. Dia menoleh ke kiri dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang menghentikannya bukanlah bawahannya. Itu adalah Luan. Biarkan aku yang melakukannya, Luan memandang kedua orang di kejauhan dan berkata dengan lembut. 1553 Tindakan Luan mengejutkan semua orang. Dua tim lainnya dan penonton semuanya melihat ke arah tim Si King. Bagaimanapun, mereka akan mengirimkan orang lain. Semua orang bertanya-tanya siapa yang akan maju selanjutnya, tapi tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Luan, mereka dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dari tindakannya. Si King dan anggota tim lainnya tercengang. Lalu, Si King tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Saya akan mengingat kebaikan saudara Lu selama sisa hidup saya. Namun persaingan ini tidak lagi berada di bawah kendali kami. Sekarang adalah pertempuran untuk meraih kejayaan. Kami akan bertarung satu per satu. Saudara Lu adalah orang luar, jadi dia tidak perlu terlibat. Aku tidak akan membiarkan kakak Lu bertarung sampai akhir. Saya akan mengakui kekalahan. Yang lain mengangguk setuju. Sejujurnya, Luan sudah berbuat cukup banyak untuk Si King. Jika itu adalah pertarungan tiga arah yang normal, Luan tidak akan kesulitan berkontribusi. Namun, Luan sudah mustahil untuk menang dalam situasi ini. Luan tidak perlu terluka. Luan sangat puas dengan perkataan Si King. Jika Si King benar-benar mundur, dia tidak akan ada hubungannya dengan orang ini bahkan jika dia harus bertarung. Karena Si King bisa berbicara dengan sangat tulus, dia adalah seseorang yang pantas untuk dijadikan teman. Melihat mata semua orang yang khawatir, Luan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Setelah berbicara, Luan tidak peduli dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia terbang keluar dari tim dan menuju ke tengah medan perang. Si King tercengang. Dia ingin menghentikan Luan tapi gagal. Dia hanya bisa menyaksikan Luan memasuki medan perang. Begitu dia masuk, tidak ada yang bisa diubah. Semua orang memandang Luan dengan heran. Mereka tidak menyangka manusia ini akan bertarung lagi secepat ini. Si Ming dan Si Yang langsung mengerutkan kening saat mereka melihat Luan, dan tatapan mereka menjadi serius. Meski kompetisi ini merupakan pertarungan dan bukan kompetisi keahlian manusia, namun kemunculan manusia ini tetap membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mata Si Ming menjadi dingin. Dia segera berteriak ke tengah medan perang, kita harus mengalahkan manusia ini bagaimanapun caranya. Suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan wajah tim Si King menjadi gelap. Mereka semua mengepalkan tangan. Si Ming pasti akan memerintahkan bawahannya untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Luan bahkan dengan mengorbankan kedua belah pihak. Di sisi lain, Si Yang sedikit mengernyit saat mendengar ini. Logikanya memberitahunya bahwa dia harus mengawasi bawahannya seperti Si Ming, tapi emosinya membuatnya ingin melawan manusia ini secara pribadi. Ini adalah naluri seorang fanatik seni bela diri. Di kejauhan, Si Sing Pei dan Si Mian sedikit menyepitkan mata saat melihat pemandangan ini, dan mereka menjadi lebih fokus. Keduanya tahu tentang aliansi hidup dan mati. Jika mereka benar-benar bergabung, mereka ingin melihat apakah master aliansi ini memiliki bakat nyata yang dapat mereka nantikan. Saat Si Ming berteriak, Luan sudah memasuki zona pertempuran. Jarak antara mereka bertiga sama persis. Mereka berdua sedikit kehabisan nafas akibat dampak ledakan, namun energi mereka masih tersisa banyak. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bergabung dan mengalahkan orang lain. Setelah memasuki zona pertempuran, Luan berdiri diam, tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya memperhatikan mereka berdua dengan tenang, membiarkan mereka berdua terus pulih. Satu tarikan nafas, dua tarikan nafas, sepuluh tarikan nafas. Seiring berjalannya waktu, pemandangan ini mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, semakin mereka terkejut, semakin banyak orang yang mulai mendiskusikannya. Keduanya juga sangat terkejut. Mereka mengira telah bertemu dengan orang bodoh dan buru-buru mengambil kesempatan ini untuk memulihkan energi mereka. Akhirnya, setelah dua puluh nafas, keduanya perlahan pulih dari kelelahan. Cahaya yang mengalir di tubuh mereka juga menjadi lebih jelas. Jelas sekali bahwa mereka telah keluar dari dampak langsung pertempuran tersebut. Melihat pemandangan ini, Luan akhirnya terharu. Namun, dia hanya membuka mulutnya dan dengan tenang berkata kepada mereka berdua, apakah kalian sudah cukup istirahat? Suara Luan tidak nyaring, tapi jelas sampai ke telinga semua orang. Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat Luan dengan kaget. Namun, dua tim lainnya langsung mengerutkan kening. Hal ini terutama berlaku untuk dua lawan yang berdiri jauh dari Luan. Ekspresi mereka langsung menjadi suram. Meskipun wajah Luan tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia terlalu tenang, begitu tenang hingga membuat orang merasa tidak senang. Hal ini terutama berlaku untuk matanya yang dalam, yang tidak menunjukkan rasa takut saat dia melihat ke arah kedua lawannya. Kedua lawan itu mengertakan gigi dan menatap Luan dengan marah. Namun, mereka tidak menjawab pertanyaan Luan. Apakah kamu belum cukup istirahat? Luan melihat ini dan berkata lagi, aku bisa memberimu waktu dua jam lagi. Tubuh semua orang gemetar, tidak peduli apakah itu penonton atau lawan Luan. Mereka memandang Luan dengan kaget dan tiba-tiba menjadi tercengang. Orang ini terlalu sombong. Namun, juga karena perkataan Luan mereka semakin yakin bahwa manusia ini sengaja tidak menyerang. Dia ingin membiarkan kedua lawannya memulihkan kekuatan mereka. Belum lagi yang lain, bahkan tim Sikying pun tercengang. Mereka berdiri di tempat dan menatap Luan dengan tatapan kosong. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Luan. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti ini. Entah dia bodoh, atau dia sangat percaya diri. Kedua lawan itu mengertakkan gigi. Jika Luan tidak mengucapkan kata-kata itu, mereka mungkin bisa beristirahat sejenak. Namun, setelah apa yang dia katakan, bagaimana mungkin wajah mereka masih bisa beristirahat? Arogan, orang di sebelah kiri meraung, lihat apakah aku tidak mengulitimu hidup-hidup. Membunuh, orang di sebelah kanan juga meraung. Dalam sekejap, tubuh kedua orang itu kembali meledak dengan cahaya yang mengalir. Tubuh mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua sosok itu melesat melintasi langit, meninggalkan dua sinar cahaya yang indah. Ketika keduanya berada kurang dari tiga ribu kaki dari Luan, mereka menyerang bersama. Dalam sekejap, gerakan yang sama persis digunakan. Cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangan mereka dan langsung menuju Luan. Ini adalah langkah yang sama yang mereka gunakan pada lawan sebelumnya. Tujuannya sangat sederhana. Mereka ingin menangkap Luan terlebih dahulu dan tidak membiarkannya kabur. Karena jaraknya hanya tiga ribu kaki, dan aliran cahaya menutupi area yang luas dan sangat cepat, Luan hanya bisa melarikan diri ke arah belakang. Namun, jika dia terus berlari mundur, dia akan terpaksa keluar dari jangkauan pertempuran. Dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa Luan kalah dalam pertempuran. Dengan kata lain, Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, Luan tidak mengelak sama sekali. Cahaya yang mengalir memenuhi langit terbang ke arahnya. Namun, Luan masih berdiri di langit dan tidak bergerak sama sekali. Matanya yang hitam pekat tidak goyah sama sekali saat dia membiarkan cahaya yang mengalir mengelilinginya. Hati semua penonton tegang, terutama si King dan yang lainnya. Mereka begitu gugup hingga tidak berani melihat ke bawah. Si Ming dan si Yang, sebaliknya, mencibir saat melihat adegan ini. Megah. Si Ming mencibir dan berkata, dia hanya bermain-main di galeri. Suara mendesing. Suara mendesing. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah mengalir hingga seratus kaki dari Luan, dan pada saat ini, cahaya dingin akhirnya muncul di sekitar tubuh Luan. Es muncul, seketika membentuk balok es persegi dengan panjang, lebar, dan tinggi 20 kaki, menyelimuti Luan di dalamnya. Gemuruh. Saat es batu terbentuk, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir di depannya dan membuat ledakan yang menghancurkan bumi. Saat adegan ini muncul, kedua lawannya sangat gembira. Mereka tidak menyangka akan memukul lawannya dengan mudah. Tidak mungkin sepotong es sekecil itu dapat memblokir serangan habis-habisan mereka. Oleh karena itu, ketika cahaya yang mengalir menghantam Luan dan meledak, mereka berdua meningkatkan kecepatannya lagi dan bahkan terkena dampak ledakan. Tujuan mereka adalah mengambil nyawa Luan saat dia terluka dan segera mengakhiri pertempuran. Suara ledakan tidak berhenti. Cahaya yang mengalir dari ledakan itu benar-benar menghalangi pandangan mereka. Keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas menuju pusat ledakan. Keduanya segera menggunakan energinya untuk merasakan lokasi sebenarnya Luan. Benar saja, es batu di sekitar manusia ini telah menghilang tanpa jejak. Hanya saja dia masih melayang di udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat mereka berdua bergegas maju, mereka langsung meningkatkan kekuatan terkuat mereka dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada manusia ini tanpa menahan diri. Mereka tidak hanya ingin menang. Mereka ingin membunuh manusia menyebalkan ini. Saudara Lu, si King tidak bisa melihat situasi di dalam ledakan itu dan hanya bisa berteriak dengan cemas. Saat dia berteriak, kedua lawannya telah mengayunkan tinju menakutkan mereka dan menyerang ke arah Luan. Pertarungan jarak dekat akan mencegah kebocoran energi. Ini adalah serangan yang paling kuat. Mereka ingin meninju tubuh manusia ini hingga menghilang. Namun, di saat yang sama saat si King berteriak, Luan membuka matanya. Ini adalah sepasang mata yang dalam dan gelap. Dalam sekejap, itu menyebabkan kedua lawannya gemetar. Tidak ada sedikitpun kepanikan di sepasang mata ini. Sebaliknya, suasananya setenang sebelumnya. Manusia ini tidak terluka. Ketika mereka berdua menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Serangan habis-habisan tanpa ada kelonggaran dalam pertarungan jarak dekat. Di mata Luan yang dijaga, ada kekurangan di mana-mana. Tubuh Luan bersandar ke belakang dalam sekejap, membiarkan kedua lawannya menyerbunya. Di saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya. Tangannya ditutupi bila es yang sangat tajam. Suara mendesing. Dengan momentum menakutkan dari lawannya, Luan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Dia langsung membelah perut mereka. Seluruh tubuh mereka dibelah oleh bila es. Selain itu, udara dingin yang mengerikan menyebabkan aliran cahaya membeku hampir seketika. Momentum kedua lawannya menurun tajam. Mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan langsung menuju ke laut di bawah. Gemuruh. Keduanya jatuh ke kedalaman lautan dengan hantaman yang kuat. Saat ini, Luan berdiri lagi. Kakinya tidak bergerak dari awal sampai akhir. Setelah ini, mata Luan yang dalam menatap kedua lawan dikejauhan dan berbicara lagi. Berikutnya. 1554. Di malam yang gelap, suasana hening. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan dua anggota klan Drifting Moon yang jatuh ke laut. Meski ombak bergulung, mata semua orang tertuju pada manusia di langit. Jari Luan bergerak sedikit. Seketika, bila es yang menutupi tangannya retak dan jatuh ke laut di bawah. Wajah kedua lawannya berubah dari takjub menjadi serius. Dalam pertarungan tadi, manusia ini menang tanpa menghabiskan energi apapun. Luan telah menggunakan tindakannya untuk memberitahu semua orang bahwa selama dia menggunakan metode yang benar, dia bisa mengalahkan lawan di alam yang sama semudah meniup debu. Jika masih ada orang yang mengira Luan idiot tadi, tidak ada orang yang berpikir begitu sekarang. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan orang yang paling terkejut tidak lain adalah para leluhur dari dua klan lainnya, Xi'an dan Xi'an. Mereka berbeda dari klan lainnya. Ketika mereka melihat manusia ini menggunakan es, mereka terkejut. Mereka menoleh untuk melihat Xi'an, yang berdiri tidak jauh dari mereka. Kenapa mereka di sini? Xi'an menanyai Xi'an. Bagaimanapun, manusia ini mengikuti Xi'an ke sini. Xi'an telah mengetahui identitas asli Luan, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat ke arah Xi'an. Xi'an berkata dengan santai, saya setuju untuk mengizinkan dia mengikuti kompetisi. Tentu saja, itu tidak masalah. Namanya Luan. Begitu dia mengatakan itu, Xi'an dan Xi'an terguncang. Mata mereka dipenuhi keheranan. Emosi seperti ini jarang muncul di wajah ahli seperti mereka. Itu cukup untuk menunjukkan betapa terkejutnya mereka. Mereka diam-diam mengumpulkan informasi tentang delapan benua kuno. Mereka mengetahui identitas Luan dan bahwa Luan adalah menantu Sengoku. Jika itu adalah Luan, tidak masalah baginya untuk mengikuti kompetisi. Namun, yang satu adalah keturunan klan Hachiko, dan yang lainnya adalah menantu Sengoku. Kekuatan yang mereka wakili membuat mereka gelisah. Di langit yang jauh, Luan berdiri tak bergerak di udara. Dia hanya dengan tenang melihat kedua tim. Kedua tim tampak kesulitan. Bertentangan dengan mereka, tim Siking sama bersemangatnya seperti baru saja disuntik darah ayam. Kerja bagus. Siking memimpin dan berteriak. Saudara Lu, lakukan yang terbaik. Aura Siking melejit, yang membuat Siang mengerutkan kening. Dia menyukai lawan yang kuat, jadi dia segera bergegas keluar untuk bertarung, tapi dia ditangkap oleh seseorang. Pemimpin klan muda, kamu tidak bisa. Orang ini secara khusus ditempatkan di tim oleh ayah Siang, Siang. Tujuannya adalah untuk memasang jebakan, dan pada saat yang sama, mencegah putranya bertindak gegabuh. Siang harus mendengarkan pengaturannya. Orang itu berkata, kami tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki manusia ini, dan kami tidak tahu persis kekuatannya. Kami harus mengirim seseorang untuk memujinya terlebih dahulu dan memaksanya untuk menunjukkan kemampuannya. Kami tidak bisa bertindak gegabuh. Meskipun mata Siang dipenuhi dengan semangat juang, dia tahu apa arti konvensi perjodohan ini, jadi dia menekan semangat juangnya dan tidak melangkah maju. Kemudian, Siang dan Si Ming masing-masing mengirimkan anggota klan. Sekarang, masing-masing pihak memiliki orang kedua, jadi mereka sepenuhnya setara. Namun, yang mengejutkan semua orang, keduanya dengan cepat bergabung begitu mereka keluar. Para penonton tidak terkejut bahwa mereka berdua bekerja sama. Yang mengejutkan mereka adalah jarak mereka begitu berdekatan, seolah-olah mereka benar-benar bekerja sama untuk bertarung dua lawan satu. Betapa tak tahu malunya, Si King memarahi dengan marah. Mereka bahkan tidak mau menunjukkan wajah mereka. Sungguh tak tahu malu. Mendengar omelan Si King, ekspresisi yang berubah menjadi jelek. Meski ekspresisi Ming Muram, dia tidak peduli sama sekali. Pergi. Keduanya berteriak bersamaan. Mereka terbang berdampingan dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Aliran cahaya melintas di langit malam. Ketika mereka berdua berada tiga ribu kaki jauhnya dari Luan, mereka berhenti. Tujuan utama mereka bukanlah untuk bertarung langsung, tapi untuk memujinya dari jauh dan memaksa manusia ini menggunakan lebih banyak kartu truf. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu melambaikan tangannya dua kali, lalu tiba-tiba berbalik dan membanting telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, cakram cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan membentuk garis lurus menuju Luan. Perbuatan wanita tersebut hampir sama, namun berbeda dengan piringan bulan Purnama yang dikeluarkan oleh pria. Serangan wanita itu tidak semuanya berbentuk bulan Sabit. Sebaliknya, mereka seperti pedang yang menebas langit. Terlebih lagi, mereka tidak menyerang dalam garis lurus. Sebaliknya, mereka membentuk busur tak terduga yang menyapu Luan dari segala arah. Salah satunya adalah bulan Purnama lurus, sedangkan yang lainnya adalah bulan Sabit yang melengkung. Keduanya memiliki diameter sekitar dua kaki. Serangan keduanya secara langsung mencakup area yang luas, sehingga sangat sulit untuk melarikan diri. Di bawah serangan efek area yang begitu luas, Luan akhirnya bergerak. Menghadapi serangan seperti itu, dia tidak ingin membuang energi untuk memblokirnya sama sekali. Bukannya mundur, dia malah bergerak maju. Tidak ada cahaya di sekelilingnya saat dia bergegas menuju serangan yang menutupi langit dan bumi. Suara mendesing. Luan melompat dan melewati piringan bulan Purnama pertama. Saat dia hendak terbang melewatinya, dia membanting telapak tangannya ke piringan itu. Lapisan estipis menutupi telapak tangannya untuk mencegah telapak tangannya rusak karena kecepatan. Mengontrol tubuhnya dan meminjam kekuatan, dia langsung mengubah arah tubuhnya dan menghindari piringan bulan Purnama kedua. Karena meminjam kekuatan, tubuh Luan mulai berputar di udara. Setelah menghindari serangan piringan bulan Purnama dua kali, putaran tubuh Luan telah mencapai kecepatan tinggi tertentu. Pada saat ini, dia bergegas keluar dari jangkauan bulan Purnama lurus dan menuju serangan bulan Sabit yang melengkung dari segala arah. Bulan Sabit itu seperti pedang. Itu sangat tajam, dan efek yang dihasilkan oleh rotasi berkecepatan tinggi hampir tidak berbeda dengan serangan bulan Purnama. Saat Luan bergegas keluar dari jangkauan serangan bulan Purnama lurus, bulan Sabit muncul di depan Luan. Melihat Luan akan bertabrakan dengan bulan Sabit, bahkan tim si King pun merasakan hati mereka menegang. Mereka mengertakkan gigi. Namun, suara mendesing. Luan langsung menyatu dengan bulan Sabit. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka yang lebih kuat bisa melihat detailnya dengan jelas. Ini bukanlah penggabungan Luan dengan bulan Sabit, tetapi Luan benar-benar memanfaatkan momen ketika bulan Sabit berputar dan bergegas menuju bulan Sabit melalui celah di satu sisi. Saat dia bergegas masuk, Luan sudah mengangkat tangan kirinya. Telapak tangan Luan tertutup es. Kecepatan putarannya bahkan lebih cepat dari bulan Sabit. Dalam waktu kurang dari setengah lingkaran menuju bulan Sabit, Luan telah meraih bagian dalam bulan Sabit dengan tangannya. Lebih jauh lagi, dia mengerahkan kekuatan yang lebih besar dan lebih cepat untuk membuang bulan Sabit. Suara mendesing. Bulan Sabit ini langsung keluar dari tubuh Luan dan bergegas menuju bulan Sabit di depannya dengan kecepatan yang lebih cepat. Terdengar suara gemuruh yang keras. Aliran bulan Sabit dalam jarak seratus kaki meledak. Mereka semua dihancurkan oleh bulan Sabit yang satu ini. Gerakan Luan tidak berhenti sama sekali. Dia dengan cepat mengejar bulan Sabit, menggunakan jalan terbuka untuk bergegas maju. Serangkaian tindakannya semulus air mengalir, membuat semua orang yang menonton tercengang. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Bahkan keempat pemimpin marga pun sama, karena mereka tidak tahu maksudnya melakukan hal itu. Secara logika, meskipun menggunakan teknik surgawi untuk memblokir serangan dua lawan akan menghabiskan banyak energi. Tindakan seperti itu seperti menari di ujung pedang. Itu akan menyebabkan terkurasnya indera ketuhanan seseorang. Itu benar-benar menempatkan kereta di depan kudanya. Mengapa manusia ini ingin bertarung sedemikian rupa sehingga membebani akal sehat seseorang? Kenapa dia tidak menggunakan serangan langsung seperti Deep Eyes? Begitu dia menggunakan serangan itu, serangan itu tidak akan mampu menembus lapisan es. Mereka tidak dapat memahami, dan tidak seorang pun akan memahami pilihan Luan. Ini karena gaya bertarung Luan selalu seperti ini. Di mata orang lain, cara seperti itu adalah meletakkan kereta di depan kudanya. Itu menghabiskan lebih banyak energi spiritual dan sangat berisiko. Namun, Luan sangat tenang sekarang. Dia sudah terbiasa dengan pertempuran seperti itu, dan terkurasnya energi spiritualnya dapat diabaikan. Di matanya, daripada membuang-buang energi untuk bertahan, lebih baik bergegas dengan mudah. Jadi, Luan maju dengan cepat di bawah tatapan kaget semua orang. Kecepatannya tidak terlalu terpengaruh. Jarak 10 ribu kaki dengan cepat ditutup, dan dalam sekejap mata, dia berada kurang dari seribu kaki dari kedua pemimpin klan. Melihat hal tersebut, kedua pemimpin klan tersebut terkejut dan segera mundur, berusaha menambah jarak di antara mereka. Setelah mengagumi gerakan lawannya yang nyaris ajaib, mereka sama sekali tidak ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Luan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Seribu kaki sudah cukup bagi Luan untuk menggunakan kekuatannya. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba, telapak tangan berwarna-warni muncul di langit, menerangi sepanjang malam. Melihat ini, keempat pemimpin klan gemetar. Tanpa ragu, mereka menyadari bahwa ini adalah kemampuan Semoku, dan sekali lagi membuktikan identitas Luan. Teknik penangkapan naga turun dari langit, langsung menekan kedua pemimpin klan. Kedua pemimpin klan belum pernah melihat serangan mengerikan seperti ini sebelumnya. Karena tertutup oleh telapak tangan dan tidak dapat melarikan diri, mereka dengan cepat menggunakan serangan terkuat mereka untuk menyerang langit, bertabrakan dengan teknik penangkapan naga. Gemuruh Saat keduanya bentrok, harus dikatakan bahwa kekuatan lawan memang tak tertandingi. Di bawah pengaruhnya, teknik penangkapan naga langsung meledak. Namun, Luan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya pada teknik penangkapan naga. Setelah teknik penangkapan naga dihancurkan, cahaya dingin yang mengerikan turun dari langit. Kedua pemimpin klan itu masih dalam proses menggunakan kekuatan penuh mereka, dan tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Cahaya dingin tidak melewati kedua pemimpin klan. Dalam sekejap, es setinggi seribu kaki menyelimuti kedua pemimpin klan, menelan mereka sepenuhnya. 1555 Kemanapun cahaya dingin lewat, langit dan bumi membeku. Lapisan es terbentuk di udara, dan kedua lawannya membeku di dalamnya. Betapapun kerasnya mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri. Di saat yang sama, udara dingin menekan, terus-menerus menyerang tubuh mereka. Keduanya merasakan energi di tubuh mereka memadat dengan cepat. Hanya dalam empat harikan napas, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk manusianya dan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Cahaya yang mengalir berbentuk bulan purnama. Ini adalah bentuk sebenarnya dari klan bulan mengalir. Begitu bentuk ini muncul, itu berarti mereka telah kehilangan semua kemampuan bertahannya dan berada di bawah kekuasaan orang lain. Bang! Luan membanting telapak tangannya ke lapisan es. Dalam sekejap, lapisan es tersebut langsung jatuh dan menghantam laut sehingga menimbulkan gelombang besar. Mata sising menyipit saat melihat ini. Atribut klan Hachiko semuanya adalah atribut ekstrim, dan kerusakan yang ditimbulkannya sangat mengerikan. Jika ini terus berlanjut, keduanya pasti akan mati. Tanpa menunggu sising berbicara, Simian langsung mengangkat tangannya dan cahaya yang mengalir keluar. Ia menembus udara dan tiba di atas lapisan es, langsung menghancurkannya. Pecahan es meledak ke segala arah, dan dua cahaya yang mengalir di dalamnya terungkap. Segera, tuan rumah terbang ke arah mereka berdua dan mengambil tubuh mereka yang sangat dingin, terbang menuju Sian dan Sibian. Ketika orang-orang dari dua klan melihat rekan mereka dalam keadaan yang menyedihkan, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Kemudian, mata semua orang kembali terfokus pada satu titik. Tanpa ragu, mereka fokus pada Luan. Dia berdiri dengan tenang di udara, dan matanya tenang. Teknik penangkapan naga yang melemah dan urat off the ocean tidak menghabiskan banyak energi untuk Luan. Dia masih penuh energi. Dia menoleh dan melihat kedua lawan di depannya. Meskipun dia tidak berbicara, matanya yang tenang memberitahu kedua belah pihak bahwa sudah waktunya mengirim seseorang. Kedua klan masing-masing kehilangan dua orang, dan klan berikutnya akan menjadi klan ketiga. Luan hanyalah orang kedua di pihak Sikking. Pembalikan situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Apalagi manusia ini telah mengalahkan mereka berempat dengan begitu mudah dan tidak terpengaruh sama sekali. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa menang melawan manusia ini. Bagaimana manusia ini bisa begitu kuat? Rencana awal tiga orang yang bebas untuk semua telah menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kedua klan. Kedua klan itu sebenarnya menjadi ragu-ragu dan tidak mengirim siapapun. Luan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri diam di udara dan memperhatikan mereka. Namun, semakin Luan tidak melakukan apapun atau mendesak mereka, semakin besar tekanan yang dirasakan kedua keluarga, dan semakin mereka merasa terhina. Tidak bisakah kalian berdua mengirim lebih banyak orang? Sikking berteriak sekuat tenaga, dari mana gengsinya tadi? Ya, ini dua lawan satu, namun mereka masih sangat penakut. Bukankah itu terlalu pengecut? Kenapa kamu tidak mengaku kalah saja? Dengan begitu, aku tidak akan terluka dan tidak perlu pulang ke rumah sambil menangis di hadapan ibuku. Hahaha. Pihak Sikking akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Mereka mengejek kedua klan dengan gila-gilaan, dan suara mereka menyebar luas. Bukan hanya kedua klan yang merasa risih, bahkan penonton dari kedua klan pun merasa malu. Ejekan Sikking yang terus-menerus membuat ekspresi Si Ming dan Si yang berubah menjadi lebih buruk. Tepat pada saat ini, Si Ming tiba-tiba berbicara. Ketiga orang ini terlalu membosankan dan membuang-buang waktu. Si Ming berteriak keras. Suaranya menyebar jauh dan luas. Pertempuran tiga arah lebih langsung. Kalau tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saat dia berbicara, Si Ming menoleh ke Si Yang dan berteriak. Saudara Si Yang, bagaimana menurutmu? Begitu dia mengatakan itu, Sikking tercengang. Kemudian, dia memarahi dengan lebih marah lagi. Apakah kamu punya rasa malu? Kaulah yang menyarankan pertarungan tiga arah. Sekarang kamu menarik kembali kata-katamu. Apakah Anda tidak punya kredibilitas? Itu tidak benar. Si Ming segera menoleh dan berteriak pada Sikking yang berada jauh. Kompetisi ini adalah kompetisi tiga arah gratis untuk semua. Kompetisi tiga arah gratis untuk semua hanyalah permulaan. Selain itu, dalam pertarungan tiga arah, minoritas harus mematuhi mayoritas. Apakah kami harus mengakomodasi Anda? Kemudian, Si Ming melihat ke arah Si Yang lagi dan berteriak, Saudara Si Yang, bagaimana menurutmu? Si Yang mengerutkan kening dan tidak ingin mengatakan apapun. Saat ini, orang-orang di sampingnya terus mendesaknya. Akhirnya, Si Yang berkata, Benar. Mendengar perkataan Si Yang, Si Ming langsung tersenyum. Dia memandang Sikking dan berkata dengan lantang, dua klan setuju dan satu klan menentang. Minoritas mematuhi mayoritas. Selanjutnya, ini adalah pertarungan tiga arah. Omong kosong, Sikking sangat marah hingga urat di wajahnya menonjol. Dia memarahi, kaulah yang menyarankan pertarungan tiga arah, dan kaulah yang menyarankan pertarungan tiga arah. Bukankah kamu yang memiliki keputusan akhir dalam pertarungan ini? Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Melihat ekspresi bingung dan jengkel Sikking, Si Ming tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, kalau begitu kita semua akan menyerang. Kamu masih bisa mengirim satu orang, kan? Anda, Sikking sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Seolah-olah dia akan pingsan dan tidak bisa berkata apa-apa. Yang lainnya juga sama. Mereka tampak seperti akan meledak. Namun, Sisi Sikking menunjukkan senyuman sinis. Semakin marah pihak lain, semakin besar pengaruhnya terhadap kondisi pertempuran mereka. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Hanya ada satu orang di pihak Sikking yang tidak kehilangan kendali emosinya. Itu adalah Luan, yang berada di tengah area pertempuran. Luan masih sangat tenang. Dia tidak marah sama sekali ketika orang-orang ini menarik kembali kata-kata mereka. Namun, dia tiba-tiba berbalik. Orang yang dia lihat bukanlah Sikking, tapi Sising, yang berada jauh. Luan memandang Sising, lalu keempat pemimpin klan. Dia bertanya, bolehkah saya membunuh? Begitu dia mengatakan ini, tubuh keempat pemimpin klan bergetar. Mereka jauh lebih kuat dari Luan, dan mereka bisa mendengar suara Luan dari jauh. Keempat pemimpin klan saling memandang. Sian dan Sibian juga tidak terlihat terlalu baik. Lagi pula, putra mereka lah yang menarik kembali kata-katanya. Namun keduanya merasa keputusan tersebut sudah tepat. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Sising dan Sijian membentuk aliansi pernikahan. Namun, Luan sebenarnya tidak bertanya. Dia memberitahu mereka. Dia memberitahu Sising dan Sijian. Luan berbalik dan melihat kedua tim di kejauhan lagi. Totalnya ada enam belas orang. Dia berkata dengan tenang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Mereka yang menepati janjinya akan meninggalkan tempat ini dalam tiga tarikan napas. Aku tidak akan membiarkan orang lain tinggal. Nada suara Luan sangat tenang. Itu adalah sebuah dunia yang berbeda dari sikap mengesankan yang seharusnya dia katakan. Namun, orang-orang ini tidak tahu kenapa, tapi mereka merasa lebih tertekan setelah mendengar kata-kata Luan. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Namun, tidak ada yang bergerak dalam tiga tarikan napas. Keenam belas orang tersebut masih berdiri di posisi semula. Melihat hasil ini, Luan tidak menunjukkan emosi apapun. Sepertinya dia sudah menduga hal ini. Apa yang dia katakan tadi hanyalah untuk menghindari masalah. Kemudian, Luan mulai bergerak. Tanpa memerlukan kerja sama siapapun, Luan bergegas keluar dan bergegas menuju tim Siming sebelum Siking dan yang lainnya sempat bereaksi. Satu orang menyerang delapan orang tersebut. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tim Siming dengan cepat sadar kembali dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dalam sekejap, delapan aliran cahaya menyilaukan muncul. Saya tidak percaya kita bisa dikalahkan oleh satu orang. Siming mengertakkan gigi dan meraung, bocah. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Dalam sekejap, delapan sosok maju serentak dan terbang menuju Luan Si. Namun, di sisi lain, Si Yang dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka tidak menyangka manusia ini akan bergegas keluar sendiri. Menurut mereka, delapan lawan satu, tidak ada kemungkinan kalah, jadi mereka tidak perlu bergerak. Belum terlambat bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan ketika Siming dan Siking hampir selesai bertarung. Ada kesenjangan besar antara delapan angka dan satu angka dalam hal momentum dan kekuatan. Meski begitu, tim Siming tetap berhati-hati. Saat mereka berada sepuluh ribu kaki dari Luan, mereka menggunakan serangan jarak jauh. Segera, delapan serangan kuat langsung menuju Luan. Ada burung hijau, sinar cahaya, dan lempengan setengah lingkaran dari langit dan laut. Delapan serangan yang sangat berbeda, mulai dari kontrol hingga serangan, menyerang Luan dari segala sudut. Tidak mungkin Luan bisa melarikan diri. Selain itu, klan bulan mengalir adalah klan tingkat atas. Dengan serangan sekuat itu yang digabungkan, bahkan Luan tidak yakin apakah lapisan S-nya dapat menahannya. Namun, ternyata Luan terlalu banyak berpikir. Kekerasan Deep S tidak dapat dipecah oleh kekuatan lain pada tingkat yang sama kecuali Ki Abadi dan energi kematian. Ledakan. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Bahkan laut yang berada 20 ribu kaki di bawahnya langsung tenggelam lebih dari 10 ribu kaki. Dampak mengerikannya bahkan menghalangi Si Ming dan yang lainnya. Itu juga memaksa Si Qing dan yang lainnya yang bergegas membantu mundur. Dalam sekejap, semua orang berhenti. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus meledak di langit. Si Ming menatap ledakan di depannya, sedikit terengah-engah. Serangan gabungan delapan orang seharusnya membuat pihak lain menghilang, bukan? Namun, tiba-tiba, auman naga yang menggemparkan bumi merobek langit. 1556 Setelah auman naga, Megalosaurus raksasa melesat keluar dari ledakan dan membubung ke langit. Megalosaurus memiliki panjang delapan ribu kaki. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua dan dipenuhi api. Megalosaurus membubung ke langit dan menutupi bulan. Tubuh merahnya menerangi seluruh dunia. Orang-orang Driping Moon kaget saat melihat Megalosaurus. Kemunculan Megalosaurus bukanlah seni surgawi draconik biasa. Bahkan ada jejak, aura naga di dalamnya. Setelah Megalosaurus merah membubung ke langit, ia berputar sekali sebelum mengaum lagi. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan menyerang Si Ming dan yang lainnya dengan kecepatan penuh. Raungan naga itu mengguncang langit dan bumi. Megalosaurus yang panjangnya delapan ribu kaki menukik ke arah delapan di antaranya. Auranya saja sudah cukup untuk menakuti mereka berdelapan sampai mati. Delapan dari mereka segera melepaskan kekuatannya dan menyerang Megalosaurus merah. Namun, Megalosaurus menukik ke bawah membentuk lingkaran. Dengan kata lain, tubuhnya yang panjangnya delapan ribu kaki tidak bergerak dalam garis lurus. Sebaliknya, ia bergerak dalam lingkaran besar yang menutupi langit. Megalosaurus merah tidak takut pada delapan berkas cahaya raksasa. Itu langsung menyerang mereka. Gemuruh. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Namun, tidak ada keraguan bahwa Megalosaurus telah dimusnahkan. Itu bukan tandingan Si Ming dan yang lainnya. Namun, hancurnya Megalosaurus merah tidak berarti luuan salah perhitungan. Dan sebaliknya, semuanya sesuai ekspektasinya. Delapan dari mereka menyerang dari segala arah. Kalau tidak, mereka akan saling bertabrakan. Sebab, ledakan Megalosaurus menyebar ke segala arah. Karena itu, bola api besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah setelah ledakan. Beberapa dari mereka langsung menuju ke delapan dari mereka. Di hadapan api yang turun dari langit, meskipun kecepatannya sangat cepat, dampaknya dapat diabaikan bagi mereka berempat. Dua bola api besar dengan diameter lebih dari 10 kaki mendekati delapan bola itu dengan cepat. Namun, delapan orang di antaranya tidak peduli sama sekali. Mereka bahkan tidak berusaha menghindar. Tepat ketika bola api hanya berjarak 500 kaki dari keduanya, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar di telinga delapan orang. Kenapa kamu tidak lari? Raungan marah mengagetkan mereka berdelapan. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga mereka, menyebabkan mereka secara tidak sadar mematuhi perintah dan melarikan diri ke segala arah. Di depan penonton, Si Xing dan Si Jian menoleh untuk melihat Si Bian. Yang baru saja berbicara tak lain adalah Si Bian. Wajah Si Xing dingin ketika dia berkata, generasi muda tidak tahu malu, tetapi sebagai orang yang lebih tua, apakah kamu tidak akan mengikuti aturan? Ekspresi Si Bian berubah jelek saat mendengar perkataan Si Xing, tapi dia hanya mendengus dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Si Xing sambil terus menyaksikan pertempuran di kejauhan. Kedua bola api besar itu berhasil dihindari dan dihempaskan ke laut dengan kecepatan tinggi. Saat bola api tersebut menghantam laut dan menimbulkan gelombang besar, Si Ming dan yang lainnya sangat terkejut. Kekuatan semacam ini tidak berarti apa-apa bagi mereka, jadi mengapa mereka harus menghindarinya? Namun, ketika mereka melihat api masih menyala dengan ganas di atas lautan, mereka semua terkejut. Namun, ini hanyalah dua bola api. Bahkan ada lebih banyak lagi percikan api yang terbang ke arah mereka. Karena takut dengan api, mereka hanya bisa menghindar. Untuk menghindari dua bola api pertama, delapan bola api telah dipaksa menyebar. Sekarang mereka menghindari lebih banyak bola api, mereka harus menyebar lebih jauh untuk menghindari atau mempertahankan diri. Saat ini, salah satu bawahan Si Ming sedang fokus menghindari api. Nyala api ini sangat besar dan tidak terlalu padat, jadi menghindarinya tidaklah sulit. Bola api jatuh dari langit. Dia segera menghindar, dengan sempurna menghindari jangkauan serangan dan menghindari sisi bola api. Namun, saat dia mengira dia telah benar-benar mengelak dan mengalihkan perhatiannya ke bola api lain yang jatuh dari langit, perubahan tiba-tiba terjadi. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul. Jarak keduanya kurang dari sepuluh kaki, dan orang ini langsung mendekat. Orang ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Rasa bahaya yang kuat membuatnya secara tidak sadar memilih untuk menggunakan Glory of the Fighting Moon untuk menghancurkan dirinya sendiri, tapi sudah terlambat. Bahkan menggunakan Glory of the Fighting Moon memerlukan waktu untuk mengisi daya, tapi waktu yang diberikan oleh jarak sepuluh kaki sangatlah singkat. Orang ini bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Dia benar-benar tidak berdaya dan mendekat. Kemudian, bila api es menyala dan langsung menebas lehernya. Suara mendesing. Lehernya terpenggal, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Anggota klan flowing moon berubah menjadi bentuk manusia. Meskipun tubuh mereka terbuat dari energi murni dan sama sekali berbeda dari manusia, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu perasaan ilahi mereka terkonsentrasi di kepala mereka. Artinya, begitu kepala mereka dipenggal, mereka tidak ada bedanya dengan manusia yang dipenggal. Selain itu, ada api suci surga ke-9 yang mengerikan menyala di bagian yang terputus. Orang ini bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Cahaya yang mengalir menghilang seketika, dan dia mati di tempat. Orang yang muncul tidak lain adalah Luan. Sising mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan ini dari jauh. Ini karena Luan benar-benar telah membunuh anggota klan bulan mengalir. Kita harus tahu bahwa klan flowing moon selalu sangat fokus pada populasi. Lagi pula, sangat sulit bagi mereka untuk bereproduksi. Ini pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, setelah dipikir-pikir, orang ini bukanlah bawahannya. Jika dia menyatukan klan bulan mengalir, pasti akan ada banyak korban. Sekarang, hal itu baru saja diajukan. Terlebih lagi, keputusan Luan barusan membuat matanya berbinar. Dia jauh lebih kuat dari orang-orang ini, jadi meski cahaya yang mengalir dan api menghalangi pandangannya, dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Awalnya kedua belah pihak bentrok. Delapan dari mereka menyerang Luan, dan Luan pertama kali menggunakan Deep Eyes untuk memblokir serangan tersebut. Kemudian, dia menggunakan Megalosaurus merah untuk keluar dari cahaya yang mengalir dan menyembunyikan dirinya di dalam ekor naga. Megalosaurus berputar dan menukik ke bawah. Itu perlu dihancurkan dengan serangan dari segala arah, menyebabkan Megalosaurus merah meledak. Namun, Luan, yang tidak bergerak di udara, tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia menunggu gelombang dampak pertama Berlalu sebelum berubah menjadi bola api untuk menyembunyikan dirinya dan bergegas menuju lawannya. Mengejutkan mereka dan membuat mereka lengah, bagaimana mungkin dia tidak berhasil. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Luan benar-benar membunuh. Seorang anggota klan Flowing Moon meninggal begitu saja. Adegan ini langsung ditangkap oleh semua orang, terutama lawan Luan. Pertarungan dan perdebatan dalam klan Flowing Moon tidak akan mudah menyebabkan kematian. Melihat seseorang mati tepat di hadapan mereka membuat mereka panik. Jika mereka panik, ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Luan. Apalagi bola api yang meledak masih beterbangan kemana-mana, sehingga orang-orang ini tidak bisa berkumpul bersama dalam waktu singkat. Namun, kepadatan bola api secara bertahap berkurang, yang akan menimbulkan masalah bagi Luan di pertempuran mendatang. Namun, dia sudah memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia bersikeras menyerang orang ini dengan bola api. Orang ini berada tepat di tengah-tengah delapan orang. Api meteor. Luan mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, meteor yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit malam, jatuh dari langit dan menghantam laut. Kedelapan orang itu berada di tempat meteor paling terkonsentrasi. Melihat hal tersebut, ketujuh orang tersebut langsung panik dan menggunakan aliran cahayanya untuk memblokir meteor tersebut. Mereka bisa dengan mudah menahan dampak meteor, tapi yang paling menakutkan adalah apinya. Mereka menyadari bahwa cahaya yang mengalir akan disalurkan kepada mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka harus memutus koneksi segera setelah melepaskan pancaran energi, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada titik ini, tujuh orang yang tersisa bahkan lebih tidak dapat berkumpul. Mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Luan, yang tidak takut dengan api, bergerak cepat, menggunakan meteor untuk menghalangi penglihatan mereka dan menghilang dari pandangan dan persepsi mereka. Mengikuti pola yang sama, ketika salah satu dari mereka mengira dia telah menghindari bola api, Luan bergegas keluar lagi dan membunuhnya dari jarak dekat. Pada titik ini, dua orang tewas, tidak mampu melawan. Kematian satu orang memang mengejutkan dan mengerikan, tapi kematian dua orang benar-benar menakutkan, dan mereka mulai berpikir bahwa mereka akan mati juga. Tidak peduli spesies apapun, begitu rasa takut muncul, mereka akan kehilangan keinginan untuk bertarung dan hanya berpikir untuk melarikan diri. Kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan bahkan gerakan dan naluri mereka akan menjadi kacau. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Menghadapi meteor dan lautan api yang nyata, Si Ming adalah satu-satunya yang bisa menjaga kewarasannya. Dia berteriak, semuanya, konsentrasikan kekuatanmu untuk mengusir api ini, berkumpul dan membentuk pertahanan. Ketika enam orang yang tersisa mendengar suaranya, mereka gemetar hebat, segera meledakan kekuatan mereka untuk mendorong meteor menjauh, dan dengan cepat berkumpul. Dalam prosesnya, mereka terluka oleh meteor tersebut, namun mereka tidak peduli, selama apinya tidak menyentuh tubuh mereka. Di bawah pelarian enam orang yang panik, mereka benar-benar berhasil berkumpul bersama. Namun, melihat enam orang yang melarikan diri dengan panik, Luan tidak cemas sama sekali, dan bahkan berdiri di tempat tanpa bergerak. Segera, kenam orang itu berkumpul, dan arah berkumpulnya tentu saja berada di pihak Si Ming. Kenam orang itu baru saja berkumpul untuk melepaskan pertahanan besar untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi pada saat ini, sebuah meteor jatuh dari langit dan muncul di atas kepala ke enam orang itu. Kekuatan meteor tidak mampu menembus lapisan pelindung aliran cahaya di sekitarnya, apalagi pertahanan gabungan ke enam orang tersebut. Mereka tidak memiliki keraguan apapun terhadap bola api tersebut, tetapi bersiap untuk melepaskan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk pertahanan pamungkas yang besar. Namun, di kejauhan, Luan melihat bola api di atas kepala enam orang itu dan berkata dengan lembut. Meledak Bas Gemuruh Matahari sembilan matahari yang terik meledak dan nyala api yang mengerikan langsung menelan ke enam orang itu. 1557 Terjadi ledakan yang mengerikan. Dalam sekejap, malam ditelan lampu merah. Si King dan Si yang terpaksa menoleh dan menutup mata karena lampu merah. Mereka segera menyiapkan mekanisme pertahanan untuk diri mereka sendiri. Ledakan Dampak ledakan itu bagaikan kiamat. Dalam sekejap, mekanisme pertahanan cahaya mengalir di sekitar Si Ming dan yang lainnya hancur. Sebelum mereka berenam dapat bekerja sama untuk membentuk mekanisme pertahanan, mereka tersapu oleh ledakan mengerikan tersebut. Lampu merah menyelimuti mereka sepenuhnya. Api menyapu area ribuan kaki di atas permukaan laut. Melihat ledakan di depannya, Luan perlahan menurunkan lengannya. Itu benar. Itu bukanlah bola api. Itu adalah matahari sembilan matahari yang terik. Dia menutupi sembilan matahari-matahari yang terik dengan lapisan api yang tebal dan menyamarkannya sebagai api meteor. Dia meledakan sembilan matahari-matahari yang terik ketika mereka berenam berkumpul. Meteor Fire sudah menjadikan mereka kebiasaan. Oleh karena itu, mereka tidak siap menghadapi sembilan matahari yang terik. Selain itu, Luan sudah menduga bahwa orang-orang ini akan menyerang Si Ming dan Megalosaurus. Oleh karena itu, dia langsung melepaskan sembilan matahari terik di atas kepala Si Ming terlebih dahulu. Ledakan terus berlanjut dan dampaknya sangat mengerikan. Bahkan Luan tidak berani melanjutkan serangannya melalui benturan tersebut. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan menarik nafas dalam-dalam untuk memulihkan roda takdirnya yang sudah terpakai. Akhirnya, setelah empat tarikan nafas, dampaknya menyebar. Yang tersisa hanyalah langit penuh api yang jatuh ke laut seperti hujan lebat. Semua orang segera fokus pada keberadaan Si Ming dan yang lainnya. Ketika mereka melihat semuanya dengan jelas, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka melebarkan mata dan mulut mereka karena tidak percaya. Di mana mereka berenam tadi, hanya ada satu orang yang tersisa. Itu tidak lain adalah Si Ming. Ada lapisan cahaya mengalir yang tebal di sekitar Si Ming. Cahaya yang mengalir bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan. Rupanya, itu adalah mekanisme pertahanan kuat yang otomatis aktif untuk melindunginya di saat kritis. Meski begitu, wajah Si Ming sangat pucat. Cahaya yang mengalir di sekelilingnya hampir berhenti. Dia sangat ketakutan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa lima temannya ditelan api. Hampir seketika, tubuh mereka menghilang ke dalam api tanpa meninggalkan jejak apapun. Di kejauhan, Luan tidak bisa menahan cemberut saat melihat Si Ming masih hidup. Benar saja, sulit membunuh Si Ming. Jika mekanisme pertahanannya kuat, bahkan Luan tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menghancurkannya. Namun, jika Si Ming terus bersembunyi di balik penghalang pertahanan, itu berarti dia tidak akan bisa menyerang dan tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun. Luan sedang memikirkan situasinya. Dibandingkan dengan rasionalitas ekstrimnya, pihak Si Yang dan Si King berada dalam keadaan linglung. Jika seseorang memberitahu mereka sebelum hari ini bahwa ada seseorang yang dapat melawan sepuluh orang dengan tingkat kultivasi yang sama, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun hingga saat ini, enam orang tewas di tangan Luan, dan empat orang luka berat. Kebenaran ada di depan mereka. Yang lebih parah lagi adalah manusia ini belum terluka. Seni Pertempuran Si Sing memandang Luan di kejauhan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, jika kekuatan yang sama digunakan oleh orang yang berbeda, hasilnya akan sangat berbeda. Si Mian juga mengangguk. Kekuatan tempur manusia ini jauh melampaui imajinasi mereka. Mungkinkah ini bakat bawaan klan Hachiko? Nyala api perlahan-lahan jatuh dari langit ke laut, membakar dengan ganas. Langit masih hitam, namun lautan berwarna merah, seolah-olah telah terbalik. Saat ini, hanya Si Ming yang tersisa di sisinya. Si yang tersisa dengan delapan orang, dan Si King tersisa dengan sembilan orang. Bahkan jika Si Ming bergabung dengan pihak Si Yang, jumlah orang di kedua sisi sepenuhnya sama. Si King, yang telah kehilangan semua harapan dan kepercayaan diri, begitu gembira hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Dia memimpin semua bawahannya dan bergegas ke sisi Luan sambil berteriak, Saudara Lu. Luan menoleh untuk melihat Si King yang bersemangat dan yang lainnya. Dia bisa melihat semangat juang mereka telah bangkit kembali. Dia bukanlah seseorang yang ingin menjadi pusat perhatian, dan bertarung dengan orang-orang ini akan menghemat banyak energinya. Dia berkata, Ayo kita serang bersama. Oke, Si King menganggup dengan berat. Yang lain juga merespon dan melihat lawan mereka di kejauhan. Si Ming langsung ketakutan saat melihat orang-orang ini menatapnya. Dia dengan cepat berbalik dan terbang ke sisi Si Yang. Si Yang tidak menolak saat melihat Si Ming terbang. Mereka memang membutuhkan lebih banyak kekuatan sekarang, tapi bahkan dengan Si Ming, bisakah mereka menang? Si Yang adalah seorang fanatik seni bela diri, tapi dia tidak bodoh. Jika dia dan manusia dikeluarkan dari tim, kekuatan mereka akan hampir sama. Dengan kata lain, pemenang sebenarnya adalah antara dia dan manusia. Oleh karena itu, Si Yang menarik nafas dalam-dalam dan keluar dari tim. Dia berkata kepada Luan di kejauhan, kami tidak akan bertarung dalam pertarungan kelompok. Aku akan melawanmu untuk menentukan pemenang. Jika aku kalah, semua bawahanku akan mengaku kalah juga. Semua orang kaget saat mendengar ini. Bawahan Si Yang juga memandang pemimpin klan muda dengan kaget, tapi mereka sangat lega. Semua bawahan Si Ming baru saja mati. Mereka sebenarnya tidak ingin mati. Luan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Si Yang. Dia menganggup dan berkata, Oke. Tapi aku ingin meminta sesuatu. Si Yang memandang Luan dan berkata dengan suara rendah, aku tidak ingin mati. Jika memungkinkan, tolong selamatkan hidupku. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata Si Yang. Mereka memandang Si Yang dengan kaget. Mereka tidak menyangka dia akan memohon belas kasihan. Luan bahkan lebih terkejut lagi saat dia melihat ke arah Si Yang. Tampaknya orang ini tidak putus asa seperti Si Ming. Dia berkata lagi, Oke. Si Yang menoleh untuk melihat bawahannya di belakangnya dan berkata dengan keras, Semuanya mundur. Bawahannya terkejut, dan mereka semua mundur ke belakang untuk menghindarinya. Si Yang, sebaliknya, terbang menuju area tengah dan berhenti sekitar 1.500 kaki dari Luan. Saudara Si King, kalian juga harus mundur, kata Luan pada Si King. Si King menganggup dan segera memimpin semua orang keluar. Hanya Si Yang dan Luan yang tersisa di area tengah, saling memandang dari jauh. Di atas wilayah laut, semua orang kecuali mereka berdua sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Semua orang tahu betul bahwa pertarungan antara mereka berdua akan menentukan hasil akhir. Jika Luan kalah, pihak Si King pada dasarnya akan kalah. Jika Si Yang kalah, tidak ada keraguan bahwa Si Ming akan ditinggalkan sendirian dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Luan berdiri di udara dan menatap Si Yang dengan tenang di kejauhan. Dia tidak bergerak sama sekali. Hati Si Yang menegang saat melihat ini. Dia tahu lawannya kuat dan hampir tak terkalahkan, tapi dia tetap ingin mencobanya. Dia baru saja melihat pertempuran itu. Manusia ini sangat ahli dalam serangan jarak jauh dan memiliki banyak trik. Tidak mungkin untuk melindunginya. Sebagai perbandingan, pertarungan jarak dekat orang ini pada awalnya sangatlah biasa. Mereka berempat terlalu ceroboh pada awalnya, yang menyebabkan kekalahan cepat mereka. Daripada membiarkan manusia ini menyerang dari jauh, lebih baik melawannya dalam pertarungan jarak dekat dan mencegahnya melepaskan keterampilan surga dalam skala besar. Jika dia berhati-hati, dia pasti bisa menemukan kekurangannya. Jadi, tubuh Si Yang melesat dan bergegas menuju Luan tanpa ragu-ragu. Dia menggambar seberkas cahaya di malam yang gelap dan menghasilkan ledakan yang keras. Melihat Si Yang bergegas ke arahnya, Luan tertegun dan sedikit terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti alasan dibaliknya. Secara logika, klan bulan mengalir lebih baik dalam serangan jarak jauh. Mungkinkah Si Yang punya kartu truf khusus? Mata Luan menyipit. Dia membuat dirinya lebih berhati-hati dan tidak melepaskan serangan apapun sebelumnya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang sampai Si Yang menghubunginya. Gemuruh. Dengan ledakan keras, Si Yang benar-benar bergegas ke depan Luan. Jarak antara keduanya kurang dari sepuluh kaki. Dia melayangkan pukulan ke udara. Dalam sekejap, seberkas cahaya menakutkan melesat ke arah kepala Luan. Setelah Luan memiringkan kepalanya untuk menghindar, Si Yang sudah berada lima kaki di depannya. Pada jarak ini, itu adalah pertarungan jarak dekat. Si Yang merauh marah dan mengangkat kedua lututnya untuk memukul dada Luan. Di saat yang sama, siku kirinya mengenai kepala Luan. Luan melihat ini dan mundur selangkah. Telapak tangan kirinya membentur lutut kanan Si Yang, langsung menjatuhkan kedua lututnya ke samping. Di saat yang sama, dia menghindari serangan siku kiri Si Yang. Hingga saat ini, dia telah menghadapi banyak lawan dengan kemampuan bertarung. Serangan semacam ini bukanlah ancaman baginya. Namun, Luan masih sangat berhati-hati. Dia tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia meninggalkan banyak ruang untuk menghadapi situasi tersembunyi lawan. Dia terus melawan setiap gerakan. Akibatnya, Si Yang mengejar dengan ganas sementara Luan mundur selangkah demi selangkah. Di mata orang lain, Luan seolah-olah ditekan dan tidak memiliki peluang sama sekali. Si Yang merasakan hal yang sama. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin percaya diri. Setelah lebih dari seratus gerakan, lawan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Hal ini membuatnya bertekad untuk menang. Sesaat setelah seratus gerakan pertama, Luan mulai meragukan pikirannya sendiri. Mungkinkah alasan lawan memilih bertarung dalam pertarungan jarak dekat adalah karena dia merasa lemah dalam pertarungan jarak dekat. Dalam seratus gerakan pertama, Luan dengan sengaja mengungkap kekurangan dalam empat belas gerakan untuk memberi kesempatan pada Si Yang menggunakan kartu trufnya. Jika dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu satu kalipun, dia tidak mungkin tidak memanfaatkannya sebanyak empat belas kali. Dengan kata lain, lawan tidak memiliki kartu truf sama sekali. Suara mendesing. Setelah Luan menghindari tinju kanannya, Si Yang sekali lagi menggunakan kedua lututnya untuk memukul dada Luan. Siku kirinya mengenai kepala Luan. Ini adalah langkah yang persis sama dengan awal pertarungan jarak dekat. Mata Luan menyipit. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dalam sekejap, menutup jarak sebelum serangan lawan mencapainya. Si Yang terkejut dan memandang Luan dengan heran. Saat ini, Luan sudah melayangkan pukulan ke arah perut Si Yang. Bang! Jangkauan serangan lengan lebih panjang dibandingkan serangan lutut dan siku. Dalam sekejap, wajah Si Yang berkerut. Dengan suara keras, tubuhnya terbang mundur. 1558. Suara mendesing. Si Yang terlempar sejauh seratus kaki karena pukulan itu. Wajahnya berubah dan cahaya berkumpul menuju perutnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Pukulan itu begitu tiba-tiba sehingga semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka situasi akan berbalik dalam sekejap. Pukulan Luan mendarat dan memastikan bahwa lawannya tidak memiliki kartu truf. Matanya menyipit. Sudah lama sekali sejak konvensi perjodohan dan dia terlalu banyak menjadi pusat perhatian. Lebih baik mengakhirinya secepat mungkin. Tubuhnya melesat dan bergegas menuju Si Yang yang berada seratus kaki jauhnya. Tubuh Si Yang gemetar. Pukulan itu pasti suatu kebetulan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa unggul dalam seratus gerakan? Dia memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit dan bergegas menuju Luan. Namun, saat Si Yang hendak menyerang, tangan dan kakinya dicekik oleh Luan. Dia tahu dia salah, dan betapa salahnya dia. Bang. Luan meninju wajah kiri Si Yang dan menutup jarak. Tangan kirinya meraih pergelangan tangan kanan Si Yang dan di saat yang sama, dia menendang tulang rusuk samping Si Yang. Si Yang ingin menggunakan tangan kirinya untuk memaksa lawannya melepaskan dan menarik kembali lengan kanannya. Namun, sebelum dia sempat mengayunkan tinju kirinya, pukulan Luan mendarat di bahu kirinya. Bang Bang Bang. Serangkaian serangan muncul, sepenuhnya kedap udara. Serangan orang lain saling bertautan satu demi satu, tapi serangan Luan terjalin seperti tetesan air hujan. Setiap serangan adalah serangan berlapis-lapis, dan Si Yang tidak bisa menghadapinya sama sekali. Ledakan. Setelah ledakan keras, tubuh Si Yang terlempar lagi. Cahaya di sekitar tubuhnya benar-benar terdistorsi dan tidak ada polanya. Si Yang terbang beberapa ratus kaki sebelum berhenti. Setelah berhenti, seluruh tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Namun, Luan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya. Semua orang menyaksikan adegan ini. Setelah sepuluh napas penuh, Si Yang pulih sedikit dan berdiri dengan susah payah. Dia menatap Luan di kejauhan. Celah. Pertarungan ini telah benar-benar membangunkannya dan menunjukkan kepadanya apa kesenjangannya. Di kejauhan, Luan masih menatapnya dengan tenang. Seluruh tubuh Si Yang gemetar. Sebelum pertempuran hari ini, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, berpikir bahwa di alam yang sama, dia benar-benar tak terkalahkan. Dia benar-benar tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini. Apakah orang seperti itu? Benar-benar ada. Si Yang mengertakan gigi dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam agar dia bisa berbicara dengan lancar. Saya mengaku kalah. Begitu dia mengatakan itu, delapan orang di sisi Sikin tersentak, dan semua penonton mengerutkan kening. Memang benar dia harus mengakui kekalahan. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Segera, ketujuh bawahan Si Yang bergegas ke sisinya dan membantunya terbang menuju penonton di kejauhan. Delapan dari mereka harus melewati Luan, tetapi ketujuh bawahannya gelisah, takut Luan akan tiba-tiba menyerang. Luan tentu saja tidak akan bergerak. Setelah delapan orang melewati sisi Luan, mereka segera pergi seolah-olah sedang melarikan diri. Jadi, hanya ada dua kekuatan yang tersisa di seluruh area pertempuran. Sisi Sikin memiliki sembilan orang dan sisi Si Ming memiliki satu orang. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Luan memandang Si Ming dari kejauhan. Pada saat ini, perisai pertahanan masih ada di sekelilingnya. Luan tidak peduli dan hanya berkata, baru saja, kamu mengatakan bahwa aturan pertempuran haruslah minoritas mematuhi mayoritas. Sekarang kita memiliki lebih banyak orang, kamu harus mendengarkanku. Delapan orang Sikin tercengang, tetapi mereka segera memahami maksud Luan dan langsung menyetujuinya dengan lantang. Itu benar. Wajah Si Ming menegang, dan dia mengertakan gigi saat dia melihat ke sembilan orang di kejauhan. Pertama, kamu tidak diperbolehkan menggunakan peralatan pertahanan apapun, Luan memandang Si Ming dan berkata dengan tenang. Kedua, kamu tidak diperbolehkan mengaku kalah. Itu harus berakhir dengan kematian. Ketiga, kita akan bersaing dalam kekuatan pertahanan. Kami akan saling menyerang. Siapapun yang tidak bisa menerimanya dan mati lebih dulu akan kalah. Kami pergi dulu. Mendengar kata-kata Luan, tubuh semua orang gemetar. Bagaimana pertempuran ini? Ini hanya membiarkan Si Ming dipukuli sampai mati. Wajah Si Ming muram, dan cahaya di sekitar tubuhnya berkedip-kedip dengan cepat. Dia bahkan tidak diperbolehkan mengaku kalah. Manusia ini keterlaluan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyebar sepanjang malam. Kami kalah dalam pertempuran ini. Luan dan Si King tercengang. Mereka berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah ayah Si Ming, Si Bian. Tiga pemimpin klan lainnya menoleh untuk melihat Si Bian. Si Jian tersenyum dingin dan berkata, aturan ini ditetapkan oleh para pejuang, bukan kita. Bukankah dia bilang dia tidak boleh mengaku kalah? Si Bian mengerutkan kening dan menatap Si Jian dengan dingin. Dia berkata, saya akan membawanya pergi sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan saya. Saat dia berbicara, Si Bian terbang menuju putranya. Namun, saat dia hendak bergerak, sebuah suara terdengar. Kamu bisa membawanya pergi, Si Sing memandang Si Bian dan berkata dengan dingin, tinggalkan hadiah pertunangannya. Tubuh Si Bian membeku. Dia mendengus dan terbang menuju putranya tanpa berkata apa-apa. Setelah menerima putranya, dia berkumpul kembali dengan tim dan menghilang di malam hari. Dari empat marga, satu telah keluar, menyisakan tiga marga. Si King, Lu An, dan yang lainnya kembali ke tim Si Jian. Saat ini, Si An berbicara kepada Si Sing dan Si Jian. Kita kalah hari ini. Terima kasih karena tidak membunuh siapapun. Aku akan meninggalkan hadiah pertunangan sebagai hadiah ucapan selamat untuk kalian berdua. Si Sing dan Si Jian mengangguk. Mereka bisa menyinggung satu klan, tapi mereka tidak bisa menyinggung dua klan. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Si An. Setelah kedua klan pergi, dua klan yang tersisa membuka aray teleportasi dan kembali ke kota Drifting Moon. Setelah semua orang beristirahat, hanya Si Sing, Si Yan, Si Jian, Si King, Si Mian, dan Lu An yang tersisa di rumah taman. Sebanyak enam orang tersisa. Lu An telah berkontribusi besar terhadap kemenangan hari ini. Si King datang ke depan Lu An dan membungkuk. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan saudara Lu hari ini. Lu An tersenyum dan berkata, Saudara Si King, kamu melebih-lebihkan. Kamu tidak melebih-lebihkan. Si Jian, yang duduk di sampingnya, berkata, jika bukan karena kamu, masalah hari ini tidak akan mungkin terjadi. Si Sing melirik Lu An dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berkata kepada Si Jian, mulai hari ini dan seterusnya, kedua klan kita adalah mertua. Pilih tanggal bagi mereka untuk menikah sesegera mungkin. Baiklah, tidak masalah. Si Jian segera berkata, suasana hati semua orang jelas sedang bagus. Mereka mengobrol sebentar dengan gembira. Namun, mata Si Jian dipenuhi kekhawatiran. Dia meminta Si King dan Si Yan keluar dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Si Xing, Si Xing, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Teruskan, kata Si Sing Pei. Aku belum pernah mendengar kamu berkenalan dengan Lu An. Kesepakatan macam apa yang kalian berdua capai agar dia bersedia membantuku? Si Jian bertanya. Saat kata-kata ini keluar, tiga orang lainnya di rumah itu terkejut. Lu An tidak pergi. Si Jian tidak diragukan lagi mencoba memperjelas dengan menanyakan pertanyaan ini di depannya. Lu An tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Si Xing. Dia mencoba mengikat klan bulan mengalir, jadi tentu saja lebih baik jika dia bisa mengikat lebih banyak orang. Namun, terserah pada Si Xing apakah dia ingin mengatakannya atau tidak. Bagaimanapun, dia sudah mencapai kesepakatan dengan Si Xing sebelumnya. Si Xing tampak ragu-ragu saat mendengar ini. Setelah merenung cukup lama, dia akhirnya berkata pada Si Jian, aku ingin menyatukan klan bulan mengalir. Si Jian kaget saat mendengar ini. Si Mian juga kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemimpin klan akan benar-benar mengatakannya. Karena dia sudah mengatakannya, Si Xing tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Si Xing semua yang terjadi antara dia dan Lu An, termasuk rencananya untuk kembali ke daratan, aliansi hidup dan mati, dan janji Lu An untuk membantunya menyatukan klan bulan mengalir. Aku memberitahumu ini hanya karena kita mertua. Si Xing memandang Si Jian dan berkata dengan serius, namun, aku tidak akan memaksamu. Jika menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk menyatukan klan bulan mengalir, kamu dapat segera pergi. Pernikahan kita juga akan dibatalkan. Jika Anda setuju, terserah Anda apakah Anda ingin bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Aku tidak akan memaksamu. Si Jian terdiam. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak hal yang terlibat dalam masalah ini. Masalah ini sangat penting, jadi si Jian tidak bisa langsung mengambil keputusan. Dia berkata dengan suara rendah, saya harus kembali dan memikirkannya. Saya akan memberi Anda jawabannya dalam dua hari. Baiklah. Si Xing berkata, satu-satunya hal yang bisa aku janjikan padamu adalah setelah aku menyatukan klan bulan mengalir, aku akan menjadikanmu wakil pemimpin klan. Kamu akan menjadi orang kedua setelah aku dan di atas orang lain. Tubuh si Jian bergetar. Dia mengangguk sedikit dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. 1559. Dua hari kemudian. Si Jian datang untuk berbicara dengan Si Xing lagi seperti yang dijanjikan. Dia setuju untuk bergabung dengan aliansi hidup dan mati dan berdiri di pihak Si Xing. Si Xing tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, Si Jian adalah orang yang paling tidak memiliki keinginan untuk menyatukan klan bulan mengalir di antara empat pemimpin klan. Ini juga alasan Si Xing ingin menikahi Si Jian. Selain itu, Si Qing juga merupakan orang yang cinta damai. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi orang yang berkuasa. Bisa bersama Si Yan membuatnya merasa nyaman. Setelah keduanya diam-diam mencapai kesepakatan, Luan pergi ke kota bulan mengalir pada pagi hari ketiga untuk mengetahui hal ini. Akan lebih baik baginya untuk memiliki satu klan lagi di sisinya, jadi dia tidak akan menolak. Karena masalah klan bulan mengalir telah diselesaikan, dia perlu mengadakan pertemuan aliansi hidup dan mati untuk memperkenalkan Si Xing kepada para pemimpin klan lainnya. Dengan demikian, hari pertemuan aliansi hidup dan mati diadakan. Ketika orang temi, klan macan langit, dan klan singa menyala mengetahui bahwa klan bulan mengalir telah bergabung, mereka sangat puas. Meskipun klan bulan mengalir lebih lemah dari klan macan langit dan klan singa menyala, mereka masih bisa menjadi kekuatan yang kuat. Semua orang mengobrol lama sekali. Si Xing juga memberi tahu para pemimpin klan lainnya tentang situasi klan bulan mengalir saat ini. Karena semua orang telah bergabung dengan aliansi hidup dan mati, mereka tidak akan pelit dan saling membantu. Klan Flaming Lion dan klan Sky Tiger keduanya setuju. Selama Si Xing membutuhkan mereka untuk melenyapkan dua klan bulan mengalir lainnya, mereka pasti akan membantu. Ini adalah hal yang sangat menarik bagi klan yang suka berperang. Si Xing mengangguk. Namun, dia tidak akan melakukan ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, populasi klan bulan mengalir sangat kecil. Dia tidak ingin terlalu banyak orang yang mati. Cara terbaik adalah membuju mereka untuk menyerah. Setelah pertemuan berakhir, semua orang berpisah. Luan dan Yao kembali ke Pulau Icevire. Liu Yi mengatakan, rencana pembagian Pulau Icevire menjadi Pulau Es dan Pulau Api sudah terlaksana. Sekarang, semua orang di Pulau Icevire telah mendengar berita tersebut. Alokasi orang ke Pulau Es dan Pulau Api secara alami diputuskan oleh Liu Yi. Karena itu, Liu Yi sangat sibuk. Xiaorou telah tinggal di Pulau Icevire dan belajar dari Liu Yi. Luan ingin melatihnya menjadi Raja Elf. Kekuatan saja masih jauh dari cukup. Dia juga perlu mengetahui cara menggunakan kekuatan dan sarana. Dia bisa belajar banyak dari Liu Yi. Xiaorou sangat patuh bahkan setelah dia mendapatkan kekuatan. Dia akan mengingat apa yang dikatakan Liu Yi. Liu Yi sangat menyukai karakternya. Luan langsung menuju ruang diskusi di Pulau Es dan Api. Saat ini, Liu Yi, Liu Lan, Yang Mu dan Xiaorou semuanya ada di sana. Liu Yi sedang menjelaskan kepada Liu Lan dan Yang Mu tentang hal-hal yang harus diperhatikan setelah alokasi, sementara Xiaorou sedang belajar. Saat mereka berempat melihat Luan tiba, mereka semua berhenti. Lagi pula, dibandingkan memberikan tugas, mereka lebih peduli untuk bersama Luan. Bagaimana itu? Luan bertanya pada Liu Yi setelah semua orang duduk. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Liu Yi berkata, lokasi Pulau Icevire dan Pulau Icevire telah dipilih. Letaknya tidak jauh satu sama lain. Pembangunannya pada dasarnya juga sudah selesai. Butuh waktu paling lama tujuh hari untuk membangunnya. Luan mengangguk. Dia tidak akan pernah meragukan efisiensi Liu Yi. Dia memandang Liu Lan dan Yang Mu dan berkata sambil tersenyum, kamu akan mengambil alih bisnis semacam ini. Apakah kamu merasa lelah? Tidak lelah. Keduanya berkata bersamaan. Liu Lan dan Yang Mu saling memandang dan tertawa. Liu Lan berkata, kami berdua selalu berada dalam keluarga. Kami tidak dapat membantu banyak. Kali ini kami dapat melakukan hal sebesar itu. Saudarimu dan saya sangat bahagia. En, Yang Mu juga mengangguk dan berkata, kami akan melakukan tugas kami dengan baik. Melihat mereka berdua bersemangat, Luan juga sedikit lega. Dia khawatir akan memberi mereka terlalu banyak tekanan. Untung saja mereka tidak membencinya. Bagaimana dengan Nona Xiaorou? Luan memandang Xiaorou di samping Liu Yi dan bertanya, apakah kamu sudah beradaptasi? En, wajah Xiaorou memiliki cahaya yang cerah dan indah. Kabut sebelumnya berangsur-angsur menghilang. Dia berkata, guru telah mengajari saya banyak hal. Menguasai, Luan tercengang. Dia memandang Liu Yi dengan heran. En, Xiaorou menganggup dan berkata, saya mengambil inisiatif untuk memintanya. Saya belajar dari kakak perempuan Liu Yi. Dia secara alami adalah tuan saya. Luan sedikit bingung. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Namun, karena kedua belah pihak bersedia, dia tidak akan peduli. Setelah mendengarkan pengaturan Liu Yi untuk Yang Mu dan Liu Yi, kedua gadis itu pergi untuk melakukan pekerjaan mereka. Lalu, Liu Yi membiarkan Xiaorou pergi juga. Seluruh ruangan hanya tersisa Luan, Yao, dan Liu Yi. Bicaralah, tuanku ahli pengobatan. Liu Yi memandang Luan sambil tersenyum dan berkata, perintah apa yang kamu miliki untuk gadis kecil ini? Luan memaksakan senyum. Memang benar, dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari Liu Yi. Dia berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Saya hanya ingin Anda membantu saya menemukan dua orang. Temukan orang. Liu Yi bingung. Dia bertanya, siapa yang kamu cari? Saya telah mengirim orang untuk mencari Yan Mei. Saya belum berhenti. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka adalah dua teman yang saya temui di Gunung Langit Prestasi Besar. Mereka adalah pasangan. Nama mereka adalah Han Ya dan Wei Tao. Saat delapan benua kuno akan mengalami kekacauan, saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Saya ingin membawa mereka ke sini. Han Ya. Liu Yi mengernyitkan alisnya. Apakah kamu tertarik dengan istri orang lain? Luan memaksakan senyum. Liu Yi tidak menggoda Luan lagi. Dia berkata, Oke, aku akan mengingatnya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Namun, saya tidak yakin apakah saya dapat menemukannya atau tidak. Oke, Luan mengangguk. Dia mengobrol dengan Liu Yi sebentar sebelum pergi. Luan dan Yao tidak tinggal lama di Pulau Es dan Api. Dia kembali ke Pulau Abadi. Setelah berurusan dengan klan bulan mengalir, Luan harus menghentikan misinya untuk sementara waktu. Dia belum menemukan klan Suanyin, dan tidak cocok baginya untuk pergi ke naga. Lebih baik dia fokus pada kultifasinya. Dia belum mempelajari alam Dewa Iblis. Jumlah energi kematian yang bisa dia gunakan di langit dan bumi tidaklah signifikan. Luan dibudidayakan di terumbu di luar Pulau Abadi. Untuk mencegah energi kematian menghancurkan Pulau Abadi, dia kembali ke Pulau Abadi pada malam hari setelah berkultifasi selama sehari. Yao baru saja menyelesaikan kultifasinya. Dia sedang mengobrol dengan Luan. Masih tidak bekerja. Yao bertanya dengan lembut. Ya. Luan menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, Menurut buku, bahkan jika kamu tidak memasuki alam Dewa Iblis, kamu masih dapat menggunakan energi kematian. Tujuan memasuki alam Dewa Iblis adalah untuk membuka kunci pembatasan tertentu pada energi kematian di tubuh Anda dan aktifkan kemampuan khusus. Dengan demikian, kekuatan Anda akan meningkat pesat, tetapi juga akan menimbulkan beban pada tubuh Anda. Namun, saya hanya dapat menggunakan energi kematian di tubuh saya setelah saya membuka alam Dewa Iblis. Tidak peduli seberapa banyak saya berkultifasi, saya tidak dapat mengendalikannya dalam keadaan normal. Mendengar perkataan Luan, Yao sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Apakah karena tubuhmu berbeda? Luan tercengang. Dia bertanya, Apa maksudmu? Meskipun suamiku memiliki roda takdir yang dapat membuka alam Dewa Iblis, tubuh suamiku sekarang memiliki empat kekuatan yang sangat berbeda. Ini jelas berbeda dengan tubuh seseorang yang hanya memiliki satu jenis kekuatan. Yao menjelaskan. Luan mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Yao memang masuk akal. Namun, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika itu masalahnya, mengapa tiga kekuatan lainnya tidak terpengaruh? Yao menunduk dan merenung. Memang tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Bahkan aura ilahi yang diperoleh Luan telah terintegrasi ke dalam hatinya. Dia tidak berbeda dengan semoku asli. Mengapa energi kematian tidak bekerja? Keduanya tenggelam dalam pikirannya dan tidak berbicara. Setelah sekian lama, Yao tiba-tiba berbicara. Dia menatap Luan dan berkata, Ada kemungkinan lain. Luan tercengang. Dia bertanya, Kemungkinan apa? Itu bukan masalahmu. Ini masalah roda takdir. Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, Mungkin saja saat ibumu berkorban untukmu dan memberimu roda takdir, Dia hanya memberimu alam Dewa Iblis. Tubuh Luan gemetar. Dia bertanya dengan tidak percaya, Maksudmu, roda takdir yang diberikan ibuku rusak dan aku hanya bisa menggunakannya setelah aku memasuki alam Dewa Iblis. Iya. Yao menganggup dan berkata, Meskipun sulit untuk memahami cara kerjanya, Dan saya tidak tahu apakah cacat ini disengaja atau tidak, Hal itu mungkin saja terjadi. Anda dapat menguasai aura ilahi dengan begitu cepat dan menguasai alam Dewa Iblis. Tidak mungkin Anda tidak bisa menguasai energi kematian di luar alam Dewa Iblis setelah sekian lama. Luan mengerutkan kening. Sudut pandang Yao langsung meyakinkannya. Dia selalu bertanya-tanya apakah ada masalah dengan kultifasinya, Tetapi dia tidak pernah memikirkan hal ini. Ini bukan karena dia terlalu percaya diri dengan bakat kultifasinya. Itu karena dia sudah menguasai energi kematian di alam Dewa Iblis. Namun, setelah dia menutup alam Dewa Iblis, Dia memutus semua koneksi. Dia tidak bisa merasakan energi kematian sama sekali. Tapi, kenapa ibunya melakukan ini? 1560 Luan dan Yao tidak melanjutkan pembahasan masalah ini Karena tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu benar atau salah. Satu-satunya orang yang mungkin mengetahui kebenaran adalah orang di dalam kabut hitam, Dan dia telah lama menghilang. Sejujurnya, setiap kali Luan memikirkan orang dalam kabut hitam, Dia akan sangat menghormatinya. Perasaan ini tidak berkurang karena bertambahnya kekuatannya. Sebaliknya, ia justru semakin kuat. Orang yang berada dalam kabut hitam adalah orang yang benar-benar membawanya ke dunia guru surgawi. Dia juga tuan abadinya. Orang dalam kabut hitam memintanya untuk menyelamatkan seseorang. Mengenai siapa orang itu, dia tidak pernah mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan tahu kapan dia cukup kuat. Luan sekarang berada di tahap akhir level 7. Meskipun kekuatannya tidak tinggi, dia memiliki pembangkit tenaga listrik sejati di sekelilingnya, Seperti Fuyu dan para pemimpin berbagai klan di Liga Hidup dan Mati. Namun, dia telah menanyakan hal ini kepada Fuyu sebelumnya, dan Fuyu juga tidak mengetahuinya. Para pemimpin lainnya juga sama. Hal ini membuat Luan sangat bingung. Sambil menggelengkan kepalanya, Luan tidak akan meragukan kata-kata orang di balik kabut hitam. Dia tidak mengerti orang yang ingin dia selamatkan karena dia tidak cukup kuat. Dia harus fokus pada saat ini. Setelah memikirkannya, Luan berkata kepada Yao, Saya pikir cara terbaik untuk mengembangkan alam Dewa Iblis adalah berada di tempat di mana energi kematian kaya. Dengan cara ini, saya mungkin bisa merasakan energinya. Kematian tanpa memasuki alam Dewa Iblis. Namun, aku khawatir tidak ada tempat seperti itu di dunia. Luan tidak bermaksud untuk menyuarakan kekhawatirannya, Tapi Yao mendengarnya di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan menatap Luan. Sebenarnya bukan berarti tidak ada tempat seperti itu. Setelah memikirkannya, Yao menggigit bibirnya sedikit dan berkata, Aku tahu dua tempat. Luan tercengang saat mendengar ini, dan dia langsung bertanya, Di mana? Satu tempat dikelola oleh Semoku. Kakaku dan Ki sama-sama memasuki tempat itu. Yao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Alam hantu surgawi. Tubuh Luan gemetar. Dia tahu tentang tempat ini. Dia sudah mengetahuinya sejak lama. Dikatakan bahwa alam hantu surgawi adalah tempat yang sangat menakutkan. Hanya mereka yang melakukan kesalahan besar di Semoku yang akan dipenjara di sana untuk menerima hukuman. Kepribadian Ki berubah drastis setelah memasuki alam hantu surgawi. King tidak pulih selama beberapa bulan setelah masuk. Luan mengira ada formasi menakutkan di dalamnya. Dia tidak menyangka itu ada hubungannya dengan energi kematian. Namun, apa yang dikatakan Yao memang benar. Hal terkuat yang dapat mempengaruhi dan menghukum energi abadi adalah energi kematian. Luan dengan cepat bertanya, Bolehkah aku pergi? Sayangnya tidak. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejaki mengkhianati Semoku, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk lagi. Jika Yao, alam hantu surgawi hingga hantu surgawi, Mereka pasti akan ditemukan milik Yao-Yao. Luan sedikit kecewa, Tapi dia langsung bertanya, Bagaimana dengan yang satunya? Yang satunya, Yao tampak ragu-ragu, Karena dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Luan memandang Yao dari samping. Meskipun dia cemas, Dia tidak mendesaknya. Dia tahu bahwa Yao memiliki sudut pandangnya sendiri. Dia tidak bisa mengabaikan Semoku ketika melakukan sesuatu, Jadi Semoku tidak akan memaksanya. Setelah beberapa tarikan napas, Yao menarik napas ringan. Mengepalkan tangannya sedikit, Dia menatap Luan dan berkata, Tempat lain disebut Dunia Bawah Gelap. Dunia Bawah Gelap. Luan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Tempat apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Alis Yao berkerut. Dia sangat ingin melihat ekspresi serius di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Selain Semoku, Bahkan Klan Hachiko mungkin tidak tahu tentang Dunia Bawah Tanah Kegelapan. Saya juga tidak sengaja mendengar orang tua saya menyebutkannya. Setelah bertanya-tanya, Saya mengetahuinya. Alasan mengapa orang-orang di dunia tidak mengetahui tentang Dunia Bawah Gelap sangatlah sederhana. Itu karena Dunia Bawah Tanah yang gelap tidak ada di bawah langit. Apakah tidak ada di bawah langit? Luan tertegun lagi dan bertanya, Di bawah laut. Tidak. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Di bawah tanah. Di bawah tanah. Tubuh Luan bergetar. Dia menatap Yao dengan kaget dan berkata, Masih ada makhluk hidup di bawah tanah. Melihat ekspresi terkejut Luan, Mata indah Yao sedikit terfokus. Dia mengucapkan kata demi kata, Sejak zaman kuno, Ada ras yang hidup di bawah tanah. Sudah seperti ini bahkan sebelum manusia muncul. Namun, Area dalam jarak 2 ribu kaki dari tanah bukanlah tanah yang saya bicarakan. Itu hanya bisa dianggap permukaan saja. Ras yang tinggal di daerah ini umumnya sangat lemah. Bawah tanah yang saya bicarakan setidaknya berada 300 ribu kaki Di bawah tanah. 300 ribu kaki di bawah tanah. Luan sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka masih ada ras yang hidup 10 ribu kaki di bawah tanah. Itu benar. Yao menganggup dan berkata, Ras yang hidup 30 ribu kaki di bawah tanah dapat dianggap sebagai ras bawah tanah. Namun, Kekuatan mereka tidak kuat. Ras yang benar-benar kuat harus turun 40 ribu kaki atau 50 ribu kaki. Ras terkuat berkumpul di bawah 80 ribu kaki. Luan tercengang. Dia benar-benar terdiam. Melihat ekspresi terkejut Luan, Yao memahami dampak dari berita ini. Jika itu tidak ada hubungannya dengan kultifasi Luan, Yao tidak akan menceritakan hal ini kepada Luan. Setelah beberapa saat, Luan perlahan-lahan sadar kembali. Berita ini sangat mengejutkannya. Setelah berpikir sejenak, Dia bertanya, Mengapa ras bawah tanah ini harus hidup di bawah tanah? Apakah karena mereka hanya bisa hidup di bawah tanah? Kebanyakan memang demikian. Yao berkata, Namun, Ada juga beberapa yang tidak. Saya tidak jelas tentang alasan spesifiknya. Orang tuaku tidak pernah memberitahuku. Luan terkejut. Yuan dan Jun bahkan tidak memberitahu putri mereka sendiri. Sepertinya masalah ini benar-benar sebuah rahasia. Namun, Orang tua saya mengatakan bahwa Meskipun makhluk permukaan dan bawah tanah Tampak hidup damai di tempat yang berbeda, Terdapat banyak konflik dalam sejarah. Yao berkata, Sebelum munculnya manusia, Ras yang hidup di daratan berperang melawan mereka. Sekarang, Klan Hachiko berperang melawan mereka. Namun, Makhluk bawah tanah tidak sekuat klan Hachiko. Di bawah penindasan klan Hachiko, Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan selama lebih dari 10 ribu tahun. Paling-paling, Mereka kadang-kadang mengirim mata-mata ke permukaan. Mereka tidak pernah berani tampil. Setelah mendengarkan Yao, Luan memiliki sedikit pemahaman tentang balapan bawah tanah. Namun, Rasa penasarannya justru semakin kuat. Dia bertanya, Apakah wilayah hantu dunia bawah gelap berada di bawah tanah? Itu benar. Yao mengangguk lembut dan berkata, Aku pernah mendengar orangtuaku menyebutkannya. Namun, Mereka tidak memberitahuku situasi spesifiknya. Mereka hanya mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan energi kematian. Luan bingung dan berkata, Energi kematian kemungkinan besar berhubungan dengan batu bulan merah. Apakah Sengoku belum menyelidikinya? Tidak. Yao berkata, Bukannya mereka tidak mau, Tapi mereka tidak bisa. Sejak zaman kuno ke-8, Klan Hachiko telah melarang Sengoku pergi ke bawah tanah. Luan tercengang. Ia tidak menyangka Klan Hachiko akan menetapkan Batasan seperti itu. Dalam hal ini, Negara-negara berperang tidak bersembunyi selama lebih dari 10.000 tahun. Pembangunan 10.000 tahun sudah cukup untuk menyebabkan Perubahan yang menggemparkan dimanapun. Aku tidak tahu apa yang ada di wilayah hantu dunia bawah gelap. Namun, Aku yakin pasti ada energi kematian di sana. Yao berkata, Jika kamu ingin berkultivasi, Saya sarankan kamu bertanya pada nona Fu. Klan Hachiko bisa bersembunyi sesuka hati. Dia pasti tahu lebih banyak dariku. Fuyu. Luan terkejut dan sedikit menundukkan kepalanya. Sejak Fuyu menyelamatkannya, Dia tidak pernah datang lagi. Mereka tidak punya cara untuk menghubungi satu sama lain. Dia tidak tahu kapan Fuyu akan datang. Saya tidak sabar. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak sabar menunggu satu hari pun dari janji 10 tahun. Tahukah Anda metode pergi ke bawah tanah? Apakah untuk memaksa atau ada jalan khusus? Mendengar perkataan Luan, Hati Yao menegang. Dia tidak tahu bagaimana rasanya di bawah tanah, Tetapi hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa ada bahaya yang mengintai di mana-mana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak menanyakan hal ini. Jika kamu benar-benar ingin pergi, Ikutlah denganku ke Semoku dan tanyakan pada orangtuaku. Jika mereka setuju untuk melepaskanmu, Aku tidak akan menghentikanmu. Oke, Luan menganggup penuh semangat dan berkata, Kita akan pergi ke Semoku sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Semoku. Luan dan Yao muncul langsung di halaman guru abadi. Karena klan Hachiko mengawasi mereka, Semua orang Semoku ada di sana. Luan dan Jun tentu saja tidak terkecuali. Ketika Luan dan Yao memberitahu mereka tujuan mereka berdua, Luan dan Jun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka putri mereka akan memberitahu Luan tentang dunia bawah tanah, Dan mereka tidak menyangka Luan ingin berkultivasi. Sebenarnya banyak mitos dan legenda di dunia manusia, Seperti dunia bawah, setan, dan hantu, Semuanya berasal dari bawah tanah, Kata Luan dengan suara yang dalam. Setelah delapan era kuno, Klan Hachiko menekan ras bawah tanah dan mencegah mereka muncul ke permukaan. Ini memang salah satu dari sedikit hal baik yang dilakukan klan Hachiko. Untuk mencegah manusia panik, Mereka juga memblokir dengan ketat berita bawah tanah. Oleh karena itu, Hanya legenda yang tersisa. Yuan terdiam, Memandang kedua anak itu, Dan melanjutkan, Memang ada banyak tempat di bawah tanah yang memiliki kekuatan kematian. Dunia bawah kegelapan adalah salah satunya. Kekuatan kematian sangat kuat, Tapi juga lebih berbahaya darimu. Pikirkanlah, Dengan kekuatanmu saat ini, Kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri sama sekali. Tubuh halus Yao gemetar saat mendengar ini. Dia segera melihat ke arah Luan dan berkata, Suamiku, Lebih baik kamu tidak pergi. Luan sedikit mengernyit. Jika itu benar-benar berbahaya, Dia sebaiknya tidak pergi. Dia tidak ingin mati sebelum janji 10 tahun. Meski ingin mendapatkan kekuatan dan bersedia mengambil risiko, Ia tidak ingin mengambil risiko yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Saat ini, Yuan berbicara lagi. Dia memandang Luan dan berkata, Sebenarnya, Aku menyarankan kamu pergi. Saat dia mengatakan ini, Luan dan Yao terkejut dan menatap Yuan dengan heran. Terima kasih telah menonton!